selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati 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 biar ini jadi berkat bagi mereka tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus awal permulaan sampai pertengahan dan akhir semuanya dalam kehendak dan pimpinan Tuhan kami berdoa dan berdoa amin baik terima kasih dokter Luki untuk kesediaannya dalam memimpin doa pada malam hari ini itu tadi dokter Luki selaku penasihat dari Circles Indonesia selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sambutan pembuka yang akan dibawakan langsung oleh Executive Director of Circles Indonesia Bro Dimas Anugrah waktu dan tempat kami persilakan ya selamat malam Bapak Ibu sekalian shalom selamat datang di Circles Indonesia dan malam hari ini adalah Stadium Generale kedua yang diselenggarakan oleh Circles Indonesia saya mengucapkan selamat datang secara khusus kepada Ibu Rita Wahyu shalom Mbak Rita ini adalah kakak saya sahabat saya shalom ya aduh yang saya sayangi saya kasihi Mbak Rita terima kasih sudah hadir dan akan mengajar kami semua pada malam hari ini juga mungkin ada Bro William Sarana apakah sudah datang jika belum datang oh iya Bro William shalom ini adalah sahabat saya juga kolega saya juga penasihat Circles Dr. Luki dan juga ada beberapa nama Mbak Tuhan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya dari berbagai daerah ada pendeta Dr. Yonki Karman dari STFT Jakarta lalu ada Dr. Ngendang Sembiring selamat malam selamat kenal lalu ada Pak Marsino dari GSRI Kebayoran Baru terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada malam hari ini Circles Indonesia atau Christian Institute of Politics Philosophy and Society adalah sebuah kelompok belajar kristiani yang memfokuskan diri di dalam kajian bidang politik filsafat dan juga kemasyarakatan visi dari Circles Indonesia adalah warga gereja yang mengerti mandat budaya dan bertanggung jawab di dalam masyarakat oleh sebab itu kami memiliki misi untuk menggiatkan edukasi bidang mandat budaya yaitu bidang politik filsafat dan kemasyarakatan secara khusus kepada warga gereja di Indonesia dan juga masyarakat umum kami memiliki nilai edukasi adalah bagi kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan manusia oleh sebab itu kegiatan dari Circles Indonesia adalah menyelenggarkan giat daring seperti kelas belajar bersama seminar umum seminar khusus dan juga Stadium Generali seperti malam hari ini saya harap kelas ini akan mencerahkan kita akan memberkati kita karena topiknya begitu penting dan akan dibawakan oleh dua orang hamba Tuhan yang sangat capable dan terjun langsung di bidangnya kita tahu Bro William adalah sebagai wakil kakyat di Jakarta dan juga Ibu Rita seorang pengajar sastra Ibrani yang akan mengupas dengan dalam tentang motion revenue dan pengaruhnya di dalam sistem pemerintahan di dunia ini saya mencapkan selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati baik terima kasih itu tadi Bro Dimas Anugra saya biasa sapa dengan Bro Dimas begitu ya selaku Executive Director of Circles Indonesia terima kasih atas kata sambutan yang diberikan juga Bapak dan Ibu pada malam hari ini kita akan diampu oleh dua narasumber istimewa yang pertama ada Ibu Rita Wahyu beliau adalah pengajar sastra Ibrani di Biblika Hebrew Research Jakarta dalam Studium Generale ini beliau akan memaparkan secara khusus tentang pengaruh Mose Revenue dalam sistem pemerintahan dunia terima kasih Ibu Rita Wahyu atas kesediaannya untuk mengampu Studium Generale pada malam hari ini kemudian juga ada Bro William Asarana beliau selaku politisi muda dan anggota DPRD DKI beliau juga Sarjana Hukum dengan spesialisasi Tata Negara dari Universitas Indonesia juga sebagai pembicara di 8th Academic International Conference on Multidisciplinary Studies and Education di Universitas Oxford, Inggris tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bro William atas kesediaannya untuk mengampu Studium Generale pada malam hari ini Topik yang akan dibawakan oleh kedua narasumber istimewa tadi adalah politik dan tantangannya bagi politisi Kristen di era kekinian Kemudian Bapak dan Ibu demi kelancaran dalam sesi materi yang sebentar lagi akan kita mulai izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib berikut ini Yang pertama dimohon agar Bapak dan Ibu tidak menyalakan audio selama sesi materi berlangsung selain narasumber yang akan menyampaikan materi Kedua jika Bapak dan Ibu ingin menampilkan video dimohon agar Bapak dan Ibu tidak meninggalkan tempat selama sesi penyampaian materi juga dimohon agar Bapak dan Ibu dalam posisi yang baik karena screen Bapak dan Ibu dapat dilihat oleh peserta yang lain Yang ketiga penyampaian pertanyaan dan juga tanggapan mohon pada saat sesi Q&A begitu pula melalui chat dimohon agar Bapak dan Ibu menyampaikan nama dan juga organisasi atau daerah asal saat menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan dan yang terakhir dimohon agar tidak sibuk men-screenshoot materi yang akan ditampilkan agar materi ini dapat diterima dengan baik dan jika Bapak dan Ibu berkenan untuk memiliki materi dan juga e-sertifikat Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan absensi yang kita bagikan melalui room chat juga dapat menghubungi admisi Circles Indonesia Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatian untuk beberapa tata tertib yang saya sampaikan tadi baik untuk mempersingkat waktu selanjutnya sesi materi akan kami mulai dan kami awali dengan Bro William Sarana Sarana kami undang untuk Bro William untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada teman-teman semua tentunya soal kekristenan dan politik mungkin kalau dikatakan kuliah umum ya itu mungkin terlalu berat mungkin yang ingin saya sampaikan disini hanya sebatas sharing atas pengalaman-pengalaman politik yang memang sudah saya alami kurang lebih setahun di DPRDDK Jakarta memang politik sudah menjadi bagian yang begitu besar dalam hidup saya karena dari SMA secara konsisten memang politik itu selalu ada dalam hati saya saya mungkin bisa dikatakan jatuh cinta ke politik ketika saya terbiasa untuk membaca koran dan majalah tempo waktu itu ketika kelas SMA 1 dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Universitas Indonesia saya mengambil Fakultas Hukum lalu juga saya mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara skripsi saya itu mengenai apa namanya kewenangan pemerintah pusat untuk mencabut pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan dan juga saya cukup aktif juga di politik kampus saya anggota kongres sekaligus juga ketua makamah mahasiswa jadi saya sangat bersyukur walaupun saya double minority di politik kampus saya seorang Kristen saya seorang Chinese tapi punya kesempatan untuk berpolitik di Universitas Indonesia dimana di kampus-kampus negeri terutama kampus-kampus top itu seringkali sulit untuk punya kesempatan yang cukup besar untuk berpolitik di kampus saya sangat bersyukur saya punya kesempatan itu dan pada akhirnya lulus tahun kelima pada waktu itu saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari partai PSI memang pada waktu itu saya sebenarnya ingin menjadi seorang hakim tapi karena saya lulusnya 5 tahun bukan 4 tahun malah yang kebuka pada waktu itu tahun kelima adalah pendaftaran caleg saya selalu ditanya oleh banyak orang wartawan dan lain sebagainya kenapa memilih politik kenapa memutuskan untuk masuk ke dalam politik saya selalu kesulitan untuk menjawab itu karena saya sendiri sebenarnya tidak punya alasan canggih seperti mau mengubah sistem dan lain sebagainya saya suka dengan politik saya passionate dengan politik dan itu sangat sulit untuk dijelaskan maka saya percaya itu menurut saya adalah panggilan Tuhan dalam hidup seseorang saya percaya bahwa panggilan hidup itu dari Tuhan itu berbeda-beda sehingga kita memiliki fungsi-fungsi yang berbeda di masyarakat sesuai dengan panggilan Tuhan dan saya percaya orang-orang Kristen memiliki panggilan hidup yang masing-masing yang berguna nanti di masyarakat menjadi terang dan garam dan tentunya memberkati satu sama lain jadi saya percaya akan hal itu saya percaya bahwa panggilan Tuhan memang memanggil saya ke dunia politik saya akhirnya memutuskan untuk menjadi caleg di Partai Solidaritas Indonesia banyak juga yang tanya saya kenapa saya milih PSI mungkin karena saya tidak punya pilihan lain karena pada waktu itu menurut saya yang melakukan rekrutmennya terbuka dan secara meritokratis adalah PSI ada beberapa Partai yang membuka terbuka tapi yang meritokratis dalam artian ada panitia seleksi yang independen dengan toko-toko yang luar biasa pada waktu itu di DPRDKI misalnya kami ada dari Indonesian Corruption Watch ya waktu itu koordinaturnya Pak Ade Irawan lalu dari Abdul Rahman Wahid Institute dan yang sangat-sangat mewujudkan bagi saya pada waktu itu adalah jurinya adalah juri-juri independen yang tidak berkaitan dengan partai politik lalu saya masuk ke dalam akhirnya terpilih sebagai anggota DPRDKI Jakarta termuda ketika dilantik saya masih berusia 23 tahun jadi uniknya pada waktu itu saya belum lulus kuliah saya lulus kuliah di minggu yang sama ketika saya dilantik dilantik hari Senin di wisuda hari Jumat jadi suatu pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa bagi diri saya sendiri suatu pengalaman yang berharga dan tidak mencapai tiga bulan saya menjabat sebagai anggota DPRDKI Jakarta saya harus mempertaruhkan jabatan karena pada waktu itu saya dan teman-teman PSI memutuskan memutuskan untuk membongkar anggaran menyisir anggaran satu persatu dimana pada waktu itu kami ditugaskan dengan komisi berbeda-beda menyisir anggaran dan akhirnya ditemukanlah anggaran-anggaran yang sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat membingungkan kita semua yang seperti yang diketahui semua orang seperti lem-eye bond yang harganya Rp82 miliar lalu ballpoint yang ratusan miliar juga dan banyak lagi anggaran yang tidak masuk akal menggunakan uang rakyat dihaburkan begitu saja hal itu membuat isu anggaran itu naik ke publik dengan sangat cepat sangat viral dan bertahan selama sebulan kalau saya tidak salah semua orang mungkin waktu itu tertuju matanya kepada pembongkaran anggaran DG Jakarta karena kita menemukan memang mata anggaran yang sangat-sangat aneh nah pada waktu itu tekanan politik cukup besar bagi saya dan teman-teman terutama saya tekanan politik bagi saya dan teman-teman cukup besar pada waktu itu karena saya dilaporkan di Banyan Kehormatan oleh salah satu warga yang tergabung dalam Power Master tentu saya dilaporkan karena saya dianggap merendahkan martabat gubernur sekaligus juga saya dianggap tidak punya etika saya pada waktu itu sangat kebingungan karena saya masih daerah muda masih sangat idealis melihat segala sesuatu dengan sangat-sangat idealis saya sangat kebingungan ketika saya pada waktu itu membongkar anggaran tapi kok menyatakan anggaran itu ke publik tapi kok saya malah dihukum malah saya disidang saya dianggap bersalah menjadi pesakitan di Banyan Kehormatan saya harus mempertaruhkan jabatan saya waktu itu hanya tiga bulan karena konsekuensi yang paling berat ketika saya dilaporkan ke BK itu adalah pemecatan lalu saya bertanya-tanya lagi untuk apa saya melakukan itu semua untuk apa saya membongkar anggaran bahkan terakhir saya juga bongkar anggaran tentang pengadaan alat damkar yang selisihnya cukup besar 4 miliar rupiah kita beli harga di luar negeri hanya 4 miliar satu unit tapi di Jakarta sampai 8 miliar per satu unit alat pengoram kebakaran untuk apa saya melakukan itu semua untuk apa saya membongkar bongkar anggaran lebih enak saya duduk dibayar lalu merawat konstituen saya tidak perlu kita bongkar bongkar anggaran karena ketika kita membongkar anggaran secara politik pasti ada yang terganggu secara politik pasti ada yang terganggu dengan pembongkaran pembongkaran yang kita lakukan lalu saya kembali lagi memang pada akhirnya kepada iman kita sebagai orang Kristen artinya sebagai politikus Kristen yang percaya pada ajaran Kristiani kita harus menjalankan etika-etika yang ada dalam Alkitab terutama soal etika-etika publik yang memang diatur dalam Alkitab dengan sangat-sangat baik dan pasti jika tidak hanya agama Kristen saja bahwa agama-agama lain pasti juga setuju bahwa pemerintah itu harus bersih bahwa pemerintah itu harus transparan bahwa pemerintah itu harus anti-korupsi saya melihat bahwa memang korupsi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya saya rela untuk mempertaruhkan jabatan untuk transparansi anggaran rela untuk mendapatkan tekanan politik karena saya sadar betapa bahayanya penyakit yang namanya korupsi ini korupsi ini saya ibaratkan seperti pandemi COVID-19 tidak terlihat tapi sangat mematikan banyak orang yang tidak takut karena musuhnya tidak terlihat tapi memiliki dampak yang sangat destruktif dan mematikan makanya korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime karena dampaknya sangat-sangat masif dan destruktif tetapi tidak terasa artinya ketika ada orang yang maling APBD APBN kita sebagai pribadi tidak terasa kehidupannya sehari-hari tapi kalau kita lihat secara holistik ada sendi-sendi masyarakat yang hancur setiap terjadi korupsi bisa jadi ada seorang keluarga dalam rumah yang tidak bisa makan karena tidak meratak pembagian ekonominya bisa jadi mimpi seorang anak itu hancur karena tidak bisa mengakses pendidikan bisa jadi bahkan kemiskinan itu menjadi terstruktur sekali karena korupsi karena ketika dalam kandungan pun kandungan seorang anak itu kotaknya sudah menyusut karena tidak tidak cukup gizi dan nutrisi sehingga ketika lahir dia tidak terakhir sebagai manusia yang 100% sehat dan bisa berkompetisi di masyarakat dan mulut saya akarnya adalah korupsi sehingga saya melihat bahwa dalam memberantas korupsi itu harus menciptakan suatu sistem bagaimana cara memberantas korupsi yang paling efektif menurut saya bukan hanya dari pendekatan moralitas tapi juga pada pendekatan sistemik bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang baik sehingga politikus-politikus itu bisa tumbuh dalam ekosistem yang sehat dia tidak perlu melakukan korupsi karena korupsi pertama kali adalah korupsi karena kebutuhan bukan korupsi karena ketamakan apa yang saya maksud sebagai korupsi atas kebutuhan korupsi atas kebutuhan adalah korupsi yang memang harus dilakukan dalam tanda kutip harus dilakukan karena biaya politik yang dikeluarkan itu sangat-sangat mahal harga yang harus dibayar untuk terpilih sebagai pejabat publik itu sangat mahal bisa puluhan miliar rupiah menjadi anggota DPRD bisa 8 sampai belasan miliar rupiah itu sangat-sangat sangat-sangat besar dan kalau kita hitung dari pendapatan gaji saja rasanya tidak cukup untuk profit atau setidaknya balik modal sehingga mereka pasti akan melakukan korupsi kalau sistemnya dibuat mahal seperti itu maka kita harus menciptakan satu sistem yang memang sangat baik sehingga kita bisa memperantas korupsi dan politikus-politikus itu bisa hidup dalam ekosistem yang sehat jadi yang ingin saya sampaikan adalah dalam pemberantasan korupsi selain dari pendekatan moralitas kita juga harus ada pendekatan sistemik bagaimana kita menciptakan satu ekosistem yang sehat dimana ketika kita punya ekosistem yang sehat pasti akan tumbuh politikus-politikus yang sehat dan ketika kita punya politikus yang baik tapi dia masuk dalam ekosistem yang buruk lambat laun dia juga akan menjadi politikus yang buruk dan saya percaya bahwa ekosistem itu harus dimulai dari partai politik gitu ya ketika ekosistem dalam partai politik itu sudah anti korupsi sudah sehat maka partai politik sebagai pabrik calon-calon pejabat negara akan melahirkan pejabat negara yang memang sehat dan tidak akan melakukan korupsi jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertama tentunya kita sebagai seorang Kristen harus menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani nilai-nilai yang menurut saya sangat-sangat universal tidak hanya ada dalam ajaran Kristen tapi juga ada di agama-agama lain bahkan di moralitas yang paling dasar seperti anti korupsi transparansi meritokrasi ini semua hal-hal yang menurut saya sangat fundamental dalam membangun pemberitahan yang bersih yang kedua tentunya kita harus menciptakan suatu sistem yang anti korupsi yang bersih yang sehat sehingga politikus-politikus yang tumbuh nantinya adalah politikus-politikus yang memang tidak terikat oleh dosa masa lalu tidak terikat terhadap hutang yang hutang uang yang terlalu banyak dan tentunya nantinya politikus-politikus yang tercipta dari ekosistem yang saat ini adalah politikus yang memang fokus hanya untuk melayani masyarakat mungkin itu bapak-bapak ibu-ibu teman-teman semua yang sangat baik terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih baik terima kasih itu tadi bro William Asarana selaku 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 politisi muda juga dan anggota DPRD-DKI DPRD-DKI kemudian kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya yaitu Ibu Rita Wahyu dengan hormat kami undang Ibu Rita Wahyu untuk memberikan materi pada malam hari ini waktu dan tempat kami persisilakan Shalom 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 semuanya Shalom Terima kasih untuk kesempatan Shalom Bu Shalom 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 Bu Selamat malam Selamat malam Shalom 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 dan kita harus mempersiapkan mulai sekarang ini untuk pemilu yang ke depan lebih banyak lagi politisi-politisi muda dari kalangan Kristiani untuk turut berjuang sebagai wakil rakyat yang mewakili dari kita yang kalangan Kristiani dan tentu saja bukan hanya untuk kalangan Kristiani tetapi bagi Indonesia yang lebih luas dan apabila Pru William bicara tentang yang kini-kini saya mau bicara untuk yang kuno-kuno karena untuk menuju yang kekinian Anda harus juga berkaca kepada apa yang kuno dan belajar pada yang kuno-kuno ucapan yang paling terkenal salah satu yang paling terkenal dari Presiden Soekarno adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah jadi walaupun kita bicara tentang politik kekinian tetapi kita harus tetap mengingat sejarah jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah saya akan bicara mengenai pengaruh Moshe Ravenu dalam sistem pemerintahan dunia orang Yahudi itu mereka berdiaspora setelah runtuhnya baik Allah tahun 70 Masehi mereka berdiaspora menyebar ke seluruh bumi ke seluruh penyuru bumi dan mereka terusir dari tanahnya sendiri dan ada banyak sekali peristiwa yang melanda pada tanah suci termasuk peristiwa perang salib dan seterusnya tetapi kalau Anda melihat orang Yahudi itu tidak pernah kehilangan identitasnya mengapa bagaimana mereka itu tidak dapat tidak bisa meninggalkan identitas dirinya karena mereka selalu ingat akan akarnya akarnya itu dari mana akarnya tentu saja dari Alkitab ini adalah buku saya yang bicara mengenai kitab kejadian kitab genealogi genealogi of everything kitab kejadian atau kitab Torah itu adalah satu-satunya kitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa 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 Israel dan bangsa Israel ini meskipun mereka berdiaspora dan bahkan baru kembali ke tanah suci mereka itu pada abad ke-19 mereka mulai aliyah dan kemudian pada abad 20 baru dapat menerikan kembali negara Israel modern tetapi secara darah nasionalisme mereka juga identitas mereka mereka itu tidak pernah kehilangan identitasnya kenapa bagaimana mungkin mereka tidak memiliki negara terusir dari tangannya sendiri tetapi mereka masih memiliki identitas identitasnya itu berasal dari ketaatan mereka pada apa yang digariskan pada hukum Torah misalnya dalam Mitzvot 125 yang mengatakan beritahukan kepada anak laki-laki ibadah pasca adalah peringatan yang telah dibuat Tuhan kepada Bani Israel keluar dari Mesir nah setiap kali hari pasca mereka selalu dibacakan atau diingatkan secara berulang-ulang bagaimana karya Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir mereka selalu diingatkan identitasnya jadi selalu mengingat identitasnya pada hari raya tertentu nah ini penting sekali ini yang membuat orang Israel itu tidak kehilangan identitasnya karena mereka sangat menaati apa yang ditulis dalam keluaran 13 ayat 8 jadi ini dilakukan setiap tahun dalam seder pesah mereka bagaimana sejarah mereka bagaimana Tuhan berbuat banyak dan membela mereka keluar dari Mesir jadi inilah jas merah apa yang membuat mereka identitasnya tidak pernah hilang karena setiap dari orang Yahudi itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan sejarah mereka ini menjadi satu teladan yang baik cerminan yang baik yang perlu kita ikuti saya saya bicara tentang yang kuno lagi orang Indonesia pun harus mengingat kembali identitasnya politik identitas ini penting orang Indonesia harus mengingat bahwa dia dilahirkan di Indonesia di satu negara yang berdasarkan Pancasila siapa pencetus Pancasila itu dia adalah Presiden Soekarno siapa yang dulu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dia adalah Musa selalu mengingat akan sejarah sampai pada tahun 2016 Indonesia itu tidak memiliki hari yang khusus tentang kelahiran Pancasila dengan terpilihnya Bapak Joko Widodo jadi Presiden Indonesia baru ditetapkan bahwa 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila kenapa pada waktu Orde Baru Orde Baru itu lebih suka memperingati hari kesaktian Pancasila kenapa bukan 1 Juni karena 1 Juni itu identik dengan yang namanya Insinyur Soekarno dan inilah yang hendak dihilangkan dengan adanya Presiden Joko Widodo terpilih kembali kita diingatkan akan lahirnya identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan ini penting mungkin Anda melihat ini adalah retorika tapi retorika itu penting untuk meningkatkan atau mengingatkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan sebelum itu tahun 2014 dengan dipimpinnya MPR itu oleh Pak Taufik Himas itu ditetapkan empat pilar MPRRI yang dimana orang Indonesia harus mengingat empat pilar yang penting ini ada Pancasila Undang-Undang Dasar UUD45 kemudian NKRI NKRI harga mati dan Bineka Tunggal Ika jadi kita harus mengingat bahwa kita itu adalah satu negara yang memang didirikan berdasarkan bermacam-macam segi bangsa juga bahasa juga agama yang dimana mereka tergabung pada NKRI jadi satu nusa satu bangsa satu bahasa ini adalah identitas bangsa Indonesia dan kalau ini dilupakan akan hilang ini warna Indonesia jadi kita melihat satu teladan yang baik yang dimana orang Yahudi dalam kurun waktu 2000 tahun keluar dari tanahnya tetapi mereka masih memiliki identitas identitas apa identitas nasionalismenya saya suka satu tokoh dia adalah seorang wartawati dia adalah Desi Anwar tentang identitas orang Indonesia berbahasa Indonesia dengan baik saya melihat sekarang ini anak-anak muda mulai meninggalkan cara berbahasa Indonesia yang baik kadang-kadang malah pasangan-pasangan muda itu senang sekali atau mungkin bangga kalau anaknya itu berbahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Indonesia nah buat saya ini satu kemunduran jadi sebagai orang Indonesia tentu saja bicara bahasa asing itu penting saya suka makanya Desi Anwar ini sebagai salah satu contoh apabila dia bicara bahasa Indonesia dia bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik apabila dia speaking English dia speaking English dengan sangat baik apabila dia bicara bahasa Perancis dia bahasa Perancisnya sangat baik kembali bahasa Indonesia dia bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik itu adalah identitas kita Jadi kalau kita menyekolahkan anak terus di sekolah itu diajar di bahasa Inggris Dan anak itu hampir tidak bisa bahasa Indonesia Kayaknya sekarang para orang tua itu jadi bangga gitu Buat saya ini aneh Orang Indonesia harus berbahasa Indonesia dengan baik Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Di kalangan orang Yahudi sendiri pun itu juga pernah ada satu masa yang dimana bahasa Ibrani itu pernah mati Yang dimana karena mereka berdiaspora, mereka mulai meninggalkan bahasa ibunya Yang di Polandia berbahasa Polandia, yang di Jerman berbahasa Jerman, yang di Spanyol berbahasa Spanyol Sehingga bahasa Ibrani itu mulai dilupakan Nah dengan adanya seorang yang bernama Eliezer ben Yehuda Yang dimana dia itu berimigrasi kembali ke Yerusalem Dia kemudian memberikan satu cara hidup yang baru Yang dimana orang-orang Yahudi itu harus menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasanya sehari-hari Dan itu digunakan sampai sekarang pada negara Israel modern Nah ini adalah satu kata-kata yang baik dari orang-orang Yahudi Jadi don't try to be clever Try to be wise Jadi gak usah kalian itu berusaha untuk menjadi panik Tapi jadilah kalian itu berhikmat Nah ini Jadi saya mulai masuk pada bagaimana Alkitab itu menjadi tatanan bagi pemerintahan di dunia Dan Musa atau Moshe Ravenu itu menjadi figur yang utama Yang memulai tatanan pemerintahan dunia Nah Kitab Torah adalah kitab suci Tapi dia berisi global konteks Kenapa dia global konteks? Karena dia adalah satu kitab yang diikuti oleh orang Yahudi Orang Kristen Bahkan orang Muslim Nah kita banyak disagreement Dengan orang Yahudi Dengan orang Muslim Tetapi ketiga agama Samawi ini Sama-sama meninggikan kitab suci Torah ini Dan ini saya mengutip perkataan dari seorang filsuf yang saya hormati Dia adalah Rabbi Lord Jonathan Sachs Nah Rabbi Lord Jonathan Sachs ini Dia bukan hanya seorang rabi Tetapi dia adalah seorang yang diakui sebagai seorang filsuf modern Bahkan kedudukannya sebagai rabi Dan segala karyanya itu membuahkan satu gelar baginya Ratu Inggris memberikan gelar baginya Tahun 2005 sebagai Lord Dan dia boleh duduk sebagai salah satu anggota dari The House of Lord Di kerajaan Inggris Orang ini sangat mempengaruhi tulisan-tulisan saya Orang yang luar biasa Oke Nah Musa Moshe Ravenu Dia mencatat Menulis kitab Torah Dalam kurun waktu 40 tahun di Padanggurun Dan menurut orang Yahudi Atau menurut orang Israel Musa ini adalah Nabi yang pertama Nah Kalau Musa ini adalah Nabi yang pertama Nah Abraham mau ditaruh di mana Harusnya Abraham lebih tinggi dong daripada Musa Memang orang Yahudi menaruh Abraham itu lebih tinggi dari Musa Karena Abraham tentu saja dia memiliki karakter sebagai Nabi Kenapa Musa disebut sebagai Nabi yang pertama Karena dia yang menulis kitab Torah Lalu di mana posisi dari Abraham Nah Abraham itu disebut Abraham Afinu Abraham Bapak kita Yang sekaligus juga otomatis sebagai Bapak dari Musa Nah Jadi ada perbedaan Mungkin kalau malah teman Muslim bilang Nabi pertama itu Nabi Adam gitu kan Tapi orang Kristen tidak melihat Musa sebagai Nabi Adam Nah Musa Nama Musa itu disebut Musyeh Ki Min Hamayim Mishitihu Karena Dari air Aku menariknya Nah Dari nama Musa ini kita dapat Memandang bahwa Penamaan setiap orang Israel Setiap orang Yahudi Bahkan kalau Anda Bertanya kepada setiap orang di Israel Namamu siapa Mereka selalu tahu artinya Kalau tanya ke orang Indonesia Namamu siapa Dia bisa enggak tahu Namanya Gitu ya Nah Tetapi kalau orang Yahudi Mereka selalu tahu namanya Karena mereka Nama-nama mereka itu selalu mempunyai dasar filosofi Nah Kalau saya Bicara tentang Filsafat Ya Saya Ijinkan saya Mengajukan bahwa Sesungguhnya Ilmu tentang Filsafat itu Resal dari Alkitab Ya Nah ini bukannya saya merendahkan bahwa Gudangnya para filsuf itu dari Yunani Tentu saja Ya Ada banyak orang-orang yang Memiliki beautiful mind Dari Kalangan orang-orang Yunani Tetapi Sesungguhnya hikmat Itu Berasal dari Alkitab kita Nah Musa Itu adalah Seorang dari Kalangan budak Pada masanya Yang dimana Oleh karena Gendak Tuhan Dia dipisahkan Dari saudaranya Dan kemudian Dilarung di Sungai Nil Ya Dengan cara demikian Dia ditemukan oleh Putri dari Fir'on Yang kemudian Mengambilnya Ya Sebagai Seorang anak angkat Nah Dari situ Musa dididik Dalam segala hikmat Orang Mesir Ia berkuasa dalam Perkataan dan Perbuatannya Jadi dia Memiliki kuasa Kenapa dia memiliki kuasa Karena dia putra dari Putri Fir'on Yang dimana Sekaligus itu Menempatkan Musa Itu sebagai Mishneh Lamelek Jadi Musa ini Pada Masa pertumbuhannya Dia memiliki status Sebagai Tahta kedua Tahta pertamanya siapa? Si Ramses Yang nanti akan menjadi Fir'on Nah Tahta keduanya itu adalah Musa ini Nah Dalam Sistem Kerajaan-kerajaan Tertentu Mereka selalu Memiliki Tahta pertama Tahta kedua Dan seterusnya Untuk memberikan Satu reserve Apabila terjadi Sesuatu Pada putra mahkota pertama Sehingga Apabila putra mahkota pertama Terjadi sesuatu Sekaligus Tahta kedua ini Langsung menggantikannya Nah Inilah Posisi dari Musa Jadi Musa adalah Seorang prince Of Egypt Karena dia Diambil putra Dari Putri Fir'on Ya Maka dia Dididik Menurut Hikmatnya Orang Mesir Nah Kalau Musa Itu dididik Dari hikmatnya Orang Mesir Berarti hikmatnya Orang Mesir Lebih dulu ada Apakah Benar Demikian Kita harus Mengingat Bahwa Sebelumnya Itu juga ada Mishneh Lamelek Ada Tahta kedua Siapa dia? Dia adalah Yusuf Yang diberi Kekuasaan oleh Raja di Mesir Bahwa dia Menduduki Tahta kedua Kejadian 41 Ayat 43 Nah ini Rabi Yahudi Mengartikan Ayat ini Sebagai Tahta kedua Lalu Fir'on menyuruh Menaikkan Yusuf Dalam keretanya Yang kedua Nah Kereta yang kedua Ini artinya Dia ada Di dalam kereta Kehormatan Yang kedua Yang dimana Posisi Mangku bumi Yang diberikan Kepada Yusuf itu Sekaligus Menempatkan Dia sebagai Mishneh Lamelek Sebagai Tahta kedua Di kerajaan itu Nah Kejadiannya Berulang Dengan Adanya Seorang Israel yang lain Yaitu Musa Yang Diambil putra Oleh Putri Fir'on Jadi Ketika Musa Ini Dididik Dalam Hikmatnya Orang Mesir Dari mana Asalnya Hikmat itu Sebelumnya 400 tahun Sebelumnya Ada seorang Tokoh yang Luar biasa Dia adalah Seorang Israel Yang menjadi Penguasa Di Mesir Jadi kita Bisa melihat Bahwa Hikmat Orang Mesir Yang kemudian Diwarisi oleh Musa Di dalam pendidikannya Sebagai Prince Of Egypt Itu adalah Tatanan Yang dia Terima Dari Seorang Israel Yang sebelumnya Yang menduduki Tempat Terhormat Di tempat itu Jadi Asal dari Hikmat Mesir Ini Dari Israel Juga Dari putra Israel Yaitu Siapa Dia adalah Yusuf Yang Menduduki Mishneh Lamelek Tahta Gedua Nah Kemudian Kita Akan Bertanya Biasanya Seorang Pengajar Torah Itu disebut Dengan Sebutan Rabi Nah Lalu Kemudian Guru besar Torah Misalnya Seperti Gamaliel Gamaliel Itu adalah Guru besar Dan guru Menjadi guru Dari Rabi Shaul Atau Rasul Paulus Dia disebut Dengan Panggilan Raban Gamaliel Kenapa Disebut Raban Gamaliel Raban Itu adalah Bentuk Plural Dari Rabi Jadi Dia adalah Guru besar Orang Yang Menjadikan Rabi Banyak Orang Nah Dia Raban Gamaliel Nah Sedangkan Musa Dia adalah Si penulis Dari Torah Maka Dia akan Lebih tinggi Daripada Para Rabi Bahkan Rabi Besar Seperti Raban Gamaliel Guru Besar Seperti Raban Gamaliel Nah Maka Gelar Yang diberikan Kepada Musa Adalah Moshe Rafenu Nah Kenapa Ada istilah Moshe Rafenu Yaitu Artinya Adalah Demikian Musa Adalah Rabi Besar Kami Jadi Ini adalah Satu Gelar Kehormatan Bagi Musa Musa Yang Menulis Dari Torah Itu Yang merupakan Dasar Dari Segala Hukum Dan Kita Akan Membuktikan Jadi Itulah Yang membuat Orang Israel Tidak Pernah Kehilangan Identitasnya Karena Mereka Selalu Memegang Hukum Hukum Dari Musa Dan Mereka Selalu Mengingat Identitas Mereka Pada Setiap Hari Pasca Pada Setiap Seder Besah Mereka Selalu Membacakan Sejarah Israel Nah Sekarang Kita Masuk Pada Filsafat Kristus Versus Filsafat Dunia Nah Ayat Ini Ya Sering Diartikan Oleh Sebagian Orang Bahwa Alkitab Itu Melarang Orang Kristen Belajar Filsafat Tidak Tentu Saja Tidak Ya Karena Rasul Paulus Sendiri Itu Juga Belajar Filsafat Yunani Bagaimanapun Para Pemikir Dari Orang-orang Yunani Itu Sangat Indah Anda Bisa Membayangkan Bagaimana Tanah Ibrani Kitab Tanah Ibrani Yang Sangat Suci Yang Disakralkan Oleh Orang-orang Yahudi Itu Pada Tiga Abad Sebelum Masehi Itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Yang disebut Dengan Septuaginta Dan yang Menerjemahkan Itu adalah Para Rabi Apa Dasar Mereka Itu Merelakan Kitab Mereka Yang suci Diterjemahkan Kedalam Bahasa Lain Supaya Keindahan Dari Yafet Itu Ada Di Kemah-kema Shem Itu Menurut Pandangan Para Rabi Yang Dimana Hal itu Akan Membuktikan Bahwa Para Rabi Pun Itu Juga Menghargai Pemikiran Pemikiran Dari Orang-orang Yunani Para Filsuf Yunani Rasul Paulus Tentu Saja Dia Seorang Filsuf Dia Juga Membelajari Filsafat Yunani Jadi Jangan Jangan Dengarkan Beberapa Orang Kristen Yang Mengharamkan Orang Kristen Belajar Filsafat Bagus Rasul Paulus Mengatakan Hati-hatilah Supaya Jangan Ada Yang Menawan Kamu Dengan Filsafat Yang Kosong Yang Palsu Jadi Yang Kosong Dan Yang Palsu Menurut Ajaran Turun Temurun Dari Roh-roh Dunia Tetapi Tidak Menurut Kristus Rasul Paulus Juga Sering Bicara Dengan Para Filsuf Yahudi Yunani Yang Dimana Dalam Kisah Para Rasul 17 Ayat 17 Sampai 18 Itu Dikatakan Bahwa Rasul Paulus Berdiskusi Dengan Orang-orang Golongan Setoa Dan Golongan Epikurus Yang dimana Golongan Setoa Dan Golongan Epikurus Kala itu Adalah Dua Kelompok Yang Berseberangan Tapi Ini Tidak Kita Bahas Saya Pada Pemamparan Ini Saya Mengajukan Bahwa Filsafat Yahudi Adalah Ilmu Berfikir Yahudi Yang Sangat Tua Dan Saya Mengatakan Bahwa Filsafat Yahudi Ini Lebih Tua Daripada Filsafat Yunani Mungkin Anda Akan Berfikir Demikian Gara-gara Burita Ini Ngajarin Sasra Yunani Maka Dia bilang Filsafat Yahudi Yang Lebih Tua Daripada Filsafat Yunani Tetapi Tentu Saja Ini Semua Ada Ada Dasarnya Jadi Ilmu Olah Nalar Ilmu Berfikir Tentu Saja Asalnya Adalah Dari Alkitab Karena Hikmat Itu Asalnya Itu Dari Tuhan Anda Coba Ada Kata Sekolah Ada Kata School Ada Kata Skill Sekolah School Dan Skill Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Dan Saya Sedang Banyak Sekali Berkorespondensi Dengan Seorang Linguis Dari Israel Dia Adalah Dr. Isaac Mosesen Dia Meneliti Tentang Bahasa Dia Meneliti Bahwa Bahasa Ibrani Adalah Bahasa Idenik Bahasa Yang Dipakai Di Iden Yang Dengan Demikian Bahasa Ibrani Bahasa Idenik Itu Adalah Bahasa Yang Dipakai Sebelum Peristiwa Menara Babel Dan Sesudah Menara Babel Dan Dia Memiliki Penelitian Yang Sangat Rinci Dia Meneliti Segala Bahasa Di Dunia Ini Termasuk Bahasa Indonesia Itu Diteliti Olehnya Dia Meneliti Bahwa Bahasa Indonesia Itu Juga Banyak Sekali Mu Asalnya Itu Dari Bahasa Ibrani Kita Ambil Satu Contoh Maskil Kata Maskil Itu Dari Kata Syakal Kemudian Timbul Kata Maskil Nah Dari Kata Syakal Maskil Itu Timbul Kata Haskala Nah Haskala Itu Hanya Ini Adalah Definit Artikel Kalau Hanya Ini Kita Buang Jadinya Apa Kira-kira Haskala Kalau Hanya Dibuang Jadi Apa Skala 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 Sekolah Wow Jadi Kata Sekolah Itu Asalnya Dari Bahasa Ibrani Menurut Penelitian Dari Dokter Isaac Mosesen Dan Bahkan Kata School Itu Skala Haskalas Itu Membuat Membentuk Kata Dalam Bahasa Yunani Skoli Sekolah Sekolah School Dalam Bahasa Inggris Berarti Lembaga Pendidikan Sekolah Itu Asalnya Dari Orang-orang Israel Dari Mana Dari Tatanan Yang Ditata Oleh Moshe Revenue Anda Boleh Mendebat Saya Nanti Tetapi Ini Tentu Saja Memiliki Dasar Filsuf Yunani Tentu Saja Saya Juga Menghormati Para Filsuf Yunani Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Sangat Sangat Pinter Nama Besar Filsuf Yunani Itu Dimulai Dari Seorang Yang Bernama Thales Kapan Thales Itu Hidup Thales Itu Hidup 6 Abad Sebelum Masehi Kalau Musa Berapa Abad Sebelum Masehi 15 Abad Sebelum Masehi Bukan Nah Kemudian Ada Deretan Filsuf Filsuf Yang Lain Anasagoras Pitagoras Socrates Plato Aristoteles Dan Tentu Mereka Ini Semua Orang-orang Terhormat Bagaimana Alexander Agung Bisa Menguasai Hampir Separuh Dunia Di Usianya Yang Sangat Mudah Karena Dia Adalah Murid Dari Aristoteles Sebelum Adanya Deretan Nama-nama Besar Thales Sampai Aristoteles Ada Nama Besar Yang Sangat Berhikmat Dia Adalah Raja Salomo Tentu Saja Raja Salomo Hidup Sepuluh Abad Sebelum Masehi Tentu Saja Dia Lebih Tua Dari Thales Raja Salomo Sudah Menuliskan Sastra-sastra Hikmatnya Dan Hikmat Dari Salomo Siapakah Yang Memberikannya Hikmat Dari Salomo Adalah Tuhan Yang Memberikannya Satu Raja 429 Dan Allah Memberikan Kepada Salomo Hikmat Hokmah Dan Pengertian Yang Amat Besar Serta Akal Yang Luas Seperti Dataran Pasir Di Tepi Laut Filosofia Sofia Itu Hikmat Filosofia Kata Filo Artinya Cinta Mencintai Sofia Hikmat Mencintai Hikmat Saya Saya Bisa Membuktikan Bahwa Kata Filosofia Yang Dimana Filosofi Yunani Thales Dikenal Hidup 6 abad Sebelum Masehi Kata Filosofia Sudah Ada Di Alkitab 10 abad Sebelum Masehi Dan Kita Nanti Akan Membuktikannya Dasar Dari Hikmat Adalah Pemberian Dari Tuhan Asalnya Dari Tuhan Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Jadi Sikap Takut Akan Tuhan Memberikan Hikmat Karena Tuhan Itu Sang Sumber Hikmat Kata Filosofi Filo Fileo Fileo Itu Mencintai Sofia Hikmat Kata Filosofi Sebenarnya Sudah Ada Di Alkitab Kita Dalam Tulisan Salomo Yang Hidup 10 abad Sebelum Masehi Orang Yang Mencintai Hikmat Ohef Hukmat Kita Lihat Bagaimana Septuaginta Menerjemahkan Kata Ibrani Ohef Hukmah Biluntos Sofian Wow Berarti Ada Filosofi Sudah Ada Filosofi Disini Jadi Istilah Filosofi Berasal Dari Israel Nah Maka Penelitian Dari Seorang Linguis Israel Menyatakan Bahwa Dasar Dari Segala Bahasa Segala Pemikiran Adalah Bahasa Ibrani Yang Merupakan Idenik Bahasa Dari Yang Digunakan Di Iden Bisa Dibuktikan Disini Nah Filsafat Dan Filsafat Ilmu Nah Tentu Saja Saya Tidak Mengajarkan Filsafat Ilmu Filsafat Disini Dan Saya Pikir Anda Sudah Mengerti Apa Itu Filsafat Filsafat Adalah Suatu Ilmu Atau Ilmu Berfikir Yang artinya Itu bisa Sangat Luas Dan Apapun Yang kita Fikirkan Kita Mengagumi Alam Semesta Melihat Bintang Di Langit Dan Kita Memikirkannya Itu Sudah Berfilsafat Dan Filsafat Ilmu Meliputi Beberapa Langkah-langkah Dan Ini kita Tidak Bahas Disini Bagaimana Tuhan Yesus Membahasakan Filsafatnya Tuhan Yesus Membahasakan Filsafatnya Dengan Sangat Sederhana Dengan Menggunakan Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Alami Bersama-sama Dengan Orang-orang Israel Di Sekitarnya Ini Seorang Filsuf Dia Rabi Sak Yang Diakui Sebagai Seorang Filsuf Moden Dia Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Seorang Yahudi Dia Tinggal Di Israel Dia Berbicara Bahasa Yahudi Dia Berfikir Dan Dia Mengajar Dengan Cara-cara Yahudi Dan Disitulah Tuhan Yesus Membahas Membahasakan Filsafat Tulisan Dari Filo Dari Alexandria Dia Memandang Musa Adalah Seorang Filsuf Terbesar Sepanjang Jaman Filo Menempatkan Musa Sebagai Filsuf Terbesar Sepanjang Jaman Yang Tentu Saja Musa Ini Lebih Tua Daripada Salomo Bahkan Salomo Lebih Tua Daripada Thales Tadi Yang Baru Muncul Pada 6 Abad Sebelum Masehi Jadi Tidak Terlalu Mengada-ada Kalau Saya Mengatakan Bahwa Filsafat Yahudi Adalah Lebih Tua Daripada Filsafat Yunani Oke Nah Sekarang Pengaruh Dari Sangat Mempengaruhi Juga Dalam Pemerintahan Di Amerika Bahkan Kalau Anda Melihat Bangunan Dari US Supreme Court Disitu Ada Patung Musa Yang Dimana Dengan Adanya Dengan Ditempatkannya Patung Musa Di US Supreme Court Itu Membuktikan Bahwa Musa Ini Sangat Mempengaruhi Sistem Pemerintahan Di Amerika Nah Tentu saja Ini Kalau kita Bilang sekarang Mungkin saja Politik Dari Hampir Semua Negara-negara Itu Sudah Mengarah Ke Masyafeli Tetapi Negara Ini Didirikan Berdasarkan Dari Apa Yang Dituliskan Oleh Musa Dan Musa Menjadi Figur Bagi Didirikannya Negara Di Amerika Dewan Musyawarah Itu Yang Ada Pada Negara-negara Itu Juga Awalnya Itu Berasal Dari Pemerintahan Musa Memang Pemerintahan Musa Itu Bukan Demokrasi Kerajaan Allah Bukan Demokrasi Pemerintahan Musa Bukan Demokrasi Pemerintahan Musa Itu Teokrasi Sehingga Ketika Dia Memindahkan Tongkat Estafet Kepada Penggantinya Itu Dia Yang Nunjuk Bukan Melalui Pemilu Karena Alkitab Memang Tidak Mengajarkan Ilmu Politik Yang Secara Demokrasi Tetapi Walau Sekarang Ini Kita Hampir Semua Di Negara-negara Itu Menerakkan Sistem Demokrasi Obama Ini Sangat Menarik Sekali Dan Pada Saat Pertama Kali Obama Mencalonkan Dirinya Menjadi Presiden Amerika Saya Termasuk Orang Yang Begitu Antusias Untuk Mengikuti Setiap Langkahnya Sebelum Sebelum Adanya Obama Itu Ada Seorang Yang Sangat Luar Biasa Yang Dikenang Jasa-jasanya Hingga Sekarang Dia Adalah Martin Luther King Junior Obama Memiliki Satu Taktik Cara Berkampanye Dengan Luar Biasa Yang Dimana Dia Menempatkan Isu Minoritas Tentang Dirinya Bahwa Dia Mewakili Minoritas Untuk Menjadi Pemimpin Bagi Masa Depan Amerika Dia Menempatkan Sosok Dari Martin Luther King Seperti Seorang Musa Kalau Martin Luther King Ini Adalah Musa Dan Musa Walaupun Dia Pemimpin Besar Bagi Bangsa Israel Tapi Dia Tidak Pernah Menginjakkan Kakinya Di Tanah Perjanjian Kalau Dasar-dasar Demokrasi Persamaan Hak Dan Cita-cita Dari Yang Minoritas Ini Sudah Disuarakan Oleh Martin Martin Luther King Dia Adalah Musa Bagi Kita Aku Sekarang Berdiri Disini Dia Waktu Itu Berkampanye Berkhutbah Di The Brown Chapel Selma Alabama Ini Obama Menempatkan Dirinya Sebagai Joshua Dan Aku Ini Adalah Joshua Generation Yang Akan Membawa Cita-cita Dari Musa Siapa Musa Siapa Musanya Martin Luther King Junior Itu Tadi Nah Hal-hal Semacam Ini Kalau Ini Bisa Seandainya Dikemas Oleh Salah Satu Sosok Politikus Indonesia Yang Berasal Dari Kalangan Minoritas Seperti Kita Seorang Kristen Katakanlah Bro William Kenapa Tidak Nah Hal-hal Semacam Ini Walaupun Obama Menempatkan Dirinya Sebagai Minoritas Tetapi Dia Dipercaya Mayoritas Untuk Memimpin Negara Yang Sangat Besar Itu Luar Biasa Bukan Dewan Musyawarah Yang Ada Dalam Tatanan Pemerintahan Musa Itu Ada Dengan Ditampakannya Ada Para Tua-tua Yang Berjumlah 70 Yang Turut Memerintah Bersama-sama Dengan Musa Jadi Ada Dewan Musyawarah Dan Tatanan Adanya The Consul Of The Lord Itu Juga Ditampakkan Pada Wahyu 4 Ayat 4 Yang Dimana Diskeliling Tahta Allah Duduk 24 Tua-tua Memakai Pakaian Putih Dan Mahkota Emas Di Kepala Mereka Jadi Tatanan Adanya Dewan Musyawarah The Consul Bahkan The Consul Of The Lord Tuhan Saja Punya Dewan Musyawarah Itulah Yang Menjadi Perjanwia Tatanan Adanya Dewan Musyawarah Kapan Itu Ada Sejak Pemerintahan Musa Dan Tatanan Dewan Musyawarah Ini Dalam Bahasa Ibrani Adalah Bedin Hagadol Jadi Ada Dewan Mahkamah Yang Tertinggi Yang Turut Memerintah Dalam Pemerintahan Deokrasi Israel Nah Saat Ini Kita Negara-negara Itu Selalu Berdemokrasi Bukan Deokrasi Tetapi Tatanan Adanya Dewan Musyawarah Yang Dimana Tidak Ada Kekuasaan Tunggal Bahkan Ada Trias Politika Yang Dicetuskan Oleh Filsuf Inggris John Locke Dan Kemudian Diteruskan Oleh Charles Montesio Nah Ini Juga Memiliki Merupakan Dampak Dari Apa Yang Sudah Ditata Oleh Moshe Ravenu Nah Tuhan Yesus Walaupun Dia Tidak Memiliki Partai Politik Dan Dia Bukan Pemimpin Dari Politik Tetapi Kita Boleh Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Adalah Seorang Politikus Juga Kenapa Apa Apa Artinya Politik Itu Politik Itu Artinya Politikus Dalam Bahasa Yunani Yang Artinya Dari Dan Untuk Yang Berkaitan Dengan Warga Negara Apa Dampak Orang Pada Warga Negara Apa Dampak Seseorang Pada Masyarakat Di Sekitarnya Apabila Seseorang Itu Memberikan Pengaruh Pada Seseorang Di Sekitarnya Dia Sudah Menjadi Politikus Dan Tuhan Yesus Mempromoklamirkan Agenda Politik Pembaharuannya Nah Politik Pembaharuan Yang Dibawakan Oleh Tuhan Yesus Adalah Sejalan Dengan Filosofi Yahudi Yaitu Tikun Ha'olam Jadi Repairing The World Jadi Dunia Yang Sudah Rusak Oleh Karena Kejatuhan Adam Kedalam Dosa Itu Direpair Oleh Karena Perbuatan Perbuatan Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Untuk Menata Masyarakat Yang Timpang Memberikan Kemakmuran Bagi Rakyat Yang Miskin Memberikan Keadilan Bagi Rakyat Seluruh Rakyat Dan Yang Memerlukan Keadilan Dan Tuhan Yesus Dalam Kali Pertama Memulai Pelayanannya Dia Masuk Ke Sinagoga Dan Kemudian Dia Mengambil Satu Perjanjian Lama Yang Dicatat Dalam Lukas 4 Ayat 18-19 Tuhan Yesus Menyuarakan Agenda Politik Pembaharuannya Roh Allah Ada Padaku Oleh Sebab Ia Telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Bagi Orang Orang Miskin Dan Ia Telah Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang Orang Tawanan Bagi Penglihatan Orang Orang Buta Untuk Membebaskan Orang Orang Yang Tertindas Dan Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang Dan Tuhan Yesus Mengambil Ayat-ayat Itu Dari Yesaya 61 Ayat 1-3 Yang Dimana Perhatian Tuhan Yesus Dalam Menyuarakan Agenda Politiknya Adalah Memikirkan Nasib Orang Miskin Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang-orang Miskin Seperti Bro William Tadi Sebagai Wakil Rakyat Memikirkan Segala Yang Terbaik Untuk Kemaslahatan Dana Yang Tidak Benar Dikelola Harus Dibenarkan Hal-hal Pembaruan Ini Harus Dilakukan Oleh Seorang Kristen Yang Komit Untuk Terjun Di Dunia Politik Supaya Dia Memberikan Satu Kesaksian Yang Baik Dan Kita Perlu Banyak Sekali Anak-anak Muda Yang Memiliki Perhatian Bada Politik Yang Sekarang Ini Telah Dijalani Oleh Bro William Dan Saya Mengharap Akan Banyak Banyak Anak-anak Muda Di Bawah Umur 30 Tahun Sudah Mulai Memikirkan Negaranya Dan Tetap Mencintai Identitasnya Sebagai Orang Indonesia Yang Berpancasila Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Berbahasa Indonesia Yang Baik Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Memberikan Pembaharuan Nah Setelah Tuhan Yesus Membaca Yesaya 61 Ayat 1 Sampai 3 Dia Bersabda Pada Hari Ini Kenap Lanas Ini Sewaktu Kamu Mendengarnya Tuhan Yesus Mengkonfirmasi Ayat Ayat Itu Sebagai Murid-murid Kristus Para Rasul Disebut Dengan Sebutan Kristianos Dalam Kisah 11 Ayat 26 Bahasa Yunan Ini Sangat Cantik Sekali Bahasa Ibrat Mesyikim Atau Lebih Dikenal Dengan Notsrim Tetapi Kata Kristianos Ini Cantik Sekali Di Mata Saya Kenapa Kata Kristianos Ini Sangat Cantik Karena Kata Kristianos Adalah Bentuk Diminutif Dari Kata Kristos Jadi Kalau Anda Disebut Kristianos Anda Adalah Kristus Kristus Kecil Sebagai Kristus Kristus Kecil Anda Harus Memiliki Beban Bahwa Anda Harus Membawa Pembaharuan Yang Baik Tikun Ha'olam Bagi Masyarakat Sekitar Anda Dan Ini Adalah Identitas Bagi Kita Jadi Sebagai Orang Kristen Yang Ingin Menjadi Politikus Politikus Yang Baik Jadi Politikus Tidak Selalu Memang Harus Menjadi Wakil Rakyat Setiap Kali Ketika Anda Ingin Melakukan Tikun Ha'olam Repairing The World Yang Memberikan Dampak Bagi Kemaslahatan Kita Adalah Wakil Wakil Dari Kristus Nama Besar Dari Kristus Ada Di Dalam Diri Kita Maka Kalau Niat Jadi Politikus Jangan Korupsi Kalau Korupsi Akan Mempermalukan Kristus Kita Yang Besar Karena Kita Adalah Kristus Kristus Kecil Para Murid Kristus Yang Membawa Nama Besar Darinya Sebagai Seorang Yang Sedang Belajar Politik Don't Try To Be Wise Demikian Yang Saya Sampaikan Dan Musa Pun Sebagai Seorang Pemimpin Dia Dikenal Sebagai Pemimpin Yang Sangat Rendah Hati Nah Bersyukur Bahwa kita Memiliki Presiden Yang Rendah Hati Dia Bahkan Banyak Menyuarakan Filosofinya Dengan Perbuatan Perbuatan Dengan Pesan-pesan Dari Perbuatannya Misalnya Presiden Jokowi Dodo Sangat Bernyali Ketika Dia Memegang Payungnya Sendiri Menemui Para Demonstran Yang Sedang Menyerangnya Besar-besaran Dia Hadapi Itu Bahkan Cara Jokowi Berpakaian Cara Jokowi Itu Membawa Sendiri Payungnya Itu Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Humbel Dan Ini Cara Dia Berkomunikasi Secara Politik Bahkan Pengamalan Dari Roma 12 Ayat 20 Tetapi Jika Seterah Murapar Berilah Dia Makan Jika Ia Haus Berilah Dia Minum Dengan Berbuat Demikian Kamu Menumpuk Bara Api Di Atas Kepalanya Kepada Para Hater Yang Dua Orang Terkenal Ini Nggak usah Disebut Namanya Ada setahun Namanya Dia Memberikan Bintang Mahapudra Saya Adalah Salah Satu Yang Memandang Itu Sebagai Sesuatu Komunikasi Politik Yang Baik Orang Yang Sangat Bicara Sangat Buruk Kepadanya Dikasih Bintang Mahapudra Ini Seperti Di Alkitab Itu Seperti Menumpukan Bara Api Di Kepalanya Menumpukan Bara Api Di Kepalanya Membalas Perbuatan Jahat Dengan Perbuatan Baik Itu Juga Ditulis Oleh Seorang Filsuf Sepuluh Abad Sebelum Yesus Kristus Jika Setermu Lapar Berilah Dia Roti Jika Iadahaga Berilah Dia Air Karena Engkau Akan Menimbun Bara Api Di Atas Kepalanya Dan Tuhan Akan Membalas Itu Kepadamu Kejahatan Dibalas Dengan Kebaikan Itu Adalah Ciri khas Dari Murid-murid Kristus Kita Adalah Kristianos Bentuk Diminutif Dari Kristus Anda Saya Kita Semua Adalah Kristus Kecil Yang Menyandang Nama Besar Kristus Amin Terima kasih Kesempatannya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Ibu Rita Wahyu Dan Itu tadi Kedua narasumber Kita Yang telah Memberikan Materi Ada Bro William Dan juga Ibu Rita Wahyu Dan yang terakhir Secara khususnya Ibu Rita Wahyu Sebagai Pengajar Maaf Sebagai Pengajar Sastra Ibrani Di Biblical Hebrew Research Jakarta Nah Setelah Ini Kita Memulai Sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Yang Menyampaikan Pertanyaan Atau Tanggapan Paling Menarik Menurut Tim Circles Bapak Dan Ibu Akan Mendapatkan Tiga Buah Buku Yang Sudah Kami Sediakan Karya Ibu Rita Wahyu Dan Kemudian Sebelum Kita Memulai Sesi Pertanyaan Ataupun Tanggapan Jangan Lupa Agar Memperkenalkan Diri Dengan Menyebutkan Nama Dan Juga Asal Daerah Ataupun Organisasinya Agar Kami Dapat Bantu Sampaikan Kepada Narasumber Dan Untuk Saat Ini Sudah Ada Penangga Pertama Apakah Ibu Rita Wahyu Dan Juga Bro William Sudah Siap Baik Silahkan Baik Bro William Dan Juga Ibu Rita Wahyu Saya Sebentar Melihat Penangga Pertama Ada Bapak Pendeta Dokter Yongki Karman Apakah Sudah Bersama Dengan Kami Baik Waktu Dan Tepat Kami Persilahkan Bapak Pendeta Saya Mau Menanggapi Ibu Rita Menganggap Topik Pengaruh Musta Dalam Sistem Pemerintahan Musa Sebagaimana Sudah Disebut Legacy Itu Adalah Hukum Taurat Dan Dia Mewariskan Suatu Sistem Kepemimpinan Teokratis Dia Sendiri Dipilih Langsung Dari Tuhan Karena Itu Dia Bersama Yosua Bahkan Shofet Yang Berikut Hakim-Hakim Sampai Zaman Samuel Itu Para Pemimpin Israel Dipilih Secara Karismatis Dan Diatur Oleh Hukum-hukum Agama Yang Dispertinya Hukum Taurat Itu Yang Saya Sebut Dengan Teokrasi Ketika Beralih Ke Sistem Meraja Berarti Pemimpin Tidak Lagi Dipilih Berdasarkan Karismanya Melainkan Dinastinya Sistem Teokrasi Tetap Berlanjut Karena Raja-Raja Di Israel Tunduk Kepada Hukum Taurat Mereka Tidak Menciptakan Hukum Sebagaimana Misalnya Slogan Duit 14 Pransis Letas Semua Hukum Itu Negara Itu Adalah Sahet Nah Lalu Mereka Tidak Punya Tidak Punya Kerajaan Lagi Sesudah Dibuang Tetapi Pola Pemimpin Pola Kehidupan Bersama Yang Diatur Oleh Hukum Agama Tetap Dipelihara Oleh Esra Nehemia Dan Seterusnya Sampai Jaman Yesus Kristus Dan Memang Pemerintahan Romawi Memberikan Bobenang Kepada Masyarakat Yahudi Di Palestina Untuk Mengatur Dirinya Sendiri Dengan Hukum Agama Mereka Sejauh Tidak Berdentangan Dengan Hukum Romawi Dengan Kata Lain Berlakulah Pada Jaman Yesus Hidup Dua Macam Hukum Yang Pertama Hukum Agama Yang Kedua Adalah Hukum Romawi Yesus Kristus Lolos Tidak Bersalah Lewat Screening Hukum Sipil Yang Diwakili Oleh Pip Pilatus Tetapi Dia Tidak Lolos Di Bawa Pengadilan St. Hidrin Yang Sudah Disebutkan Karena Itu Legasi Dari Musa Adalah Kepemimpinan Teokrasi Apakah Teokrasi Itu Yang Dianut oleh Negara Israel Modern Semarang Tidak Negara Israel Adalah Negara Demokrasi Bukan Negara Agama Karena Itu Kalau Melihat Tema Yang Diberikan Saya Tidak Melihat Legasi Yang Seperti Dikatakan Pengaruh Ke Obama Dan Seperti Yang Jelas Secara Historis Teokrasi Teokrasi Di Negara Kita Berlaku Semi Teokrasi Di Nanggro Aceh Jarus Salam Kira-kira Di Zaman Yesus Di Palestina Seperti Itu Nah Tadi Memang Ibu Sempat Katakan Bukan Demokrasi Tetapi Tidak Dinyatakan Secara Eksplisif Apa Itu Itu Tambahan Saya Terima Kasih Memang Seperti Yang Bapak Katakan Tadi Bahwa Memang Negara Negara Sekarang Ini Semuanya Adalah Demokrasi Dan Musa Adalah Teokrasi Tetapi Pengaruh Musa Dalam Tatanan Pemerintahan Dunia Itu Bisa Dilihat Dari Adanya Dewan Musyawarah Bapak Saya Melihat Yang Dimana Misalnya Dalam Keluaran 24 Ayat 1 Yang Dimana Musa Itu Memilih 70 Orang Untuk Menjadi Sebagai Dewan Musyawarah Dan Itu Adalah Muasal Dari Bedin Dewan Musyawarah Ini Inilah Yang Terjadi Pada Setiap Negara Negara Dunia Itulah Yang Di Wariskan Musa Kepada Negara Negara Di Hampir Dunia Ini Mungkin Ini Dilihat Sebagai Suatu Tatanan Yang Kecil Tetapi Sebenarnya Ada Banyak Sekali Apa Yang Tertulis Dalam Hukum Torat Misalnya Hukum Duy Ganda Saksi Kalau Tidak Ada Dua Saksi Yang Cukup Itu Perkara Itu Tidak Sah Itu Ada Di Torat Dan Hukum Duy Ganda Saksi Ini Berlaku Hampir Bagi Semua Hukum Yang Berlaku Di Dunia Misalnya Seperti Itu Pada Pemamparan Tadi Saya Hanya Mengambil Sedikit Saja Misalnya Adanya Dewan Musyawarah Yang Dimana Dalam Keluaran 24 Ayat 1 Itu Musa Memilih 70 Tua-tua Nah Itu Adalah Legasi Dari Musa Dalam Kacamata Saya Pak Yang Terima 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 Kasih Kalaupun Ini Tidak Dipandang Misalnya Atau Mungkin Apa Yang Saya Paparkan Tadi Misalnya Kalau Saya Mengatakan Bahwa Filosofi Yahudi Lebih Tua Daripada Filosofi Filsafat Yunani Itu Mungkin Juga Bisa Ada Penolakan Penolakan Tetapi Tentu Saja Alkitab Itu Bisa Menjawab Itu Walaupun Mungkin Tidak Diterima Oleh Semua Orang Baik Untuk Ibu Rita Wahyu Terima Kasih Atas Tanggapannya Kepada Bapak Pendeta Dr. Yongki Karman Tapi Kalau Pendeta Yongki Karman Kan Bertanya Ini Pasti Bukan Dapat Yang Tiga Itu Saya Akan Mengirim Khusus Untuk Pak Yongki Di Luar Tiga Saya Akan Kirim Khusus Satu Set Untuk Pak Yongki Terima Kasih Atas Tanggapannya Pak Yongki Luar Biasa Ibu Rita Wahyu Kita Berterima Kasih Kemudian Ada Penanggap Kedua Yang Sudah Kita Pilih Ada Bapak Suci Maaf Bapak Suci Tojo Angga Seorang Pengusaha Dan Kader PDIP Apakah Bapak Suci Tojo Sudah Bersama Dengan Kami Atau Mungkin Saya Sapa Bapak Angga Apakah Bapak Angga Sudah Bersama Dengan Kami Sudah Salom Baik Baik Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Bapak Angga Sudah Sudah Jelas Salom Semuanya Kenalkan Saya Suci Tojo Angga Dari Surabaya Yang Baru Saja Menanggalkan Status Sebagai Salah Satu Baca Wali Surabaya Saya Menanggapi Secara Umum Dulu Secara Umum Pengalaman Sebagai Politisi Kristen Sebetulnya Saya Mempunyai Idaman Ini Lama Sekali Menurut Saya Politik Itu Sebenarnya Juga Bisa Sebagai Pelayanan Dalam View Pandangan Yang Lebih Luas Lebih Luas Tantangannya Begini Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Masih Terjadi Pesimisme Di kalangan Kita Sendiri Akan Kiprah Lebih Luas Seorang Politisi Kristen Seperti Saya Contoh Ini Ketika Saya Baru Mulai Running Tadi Seperti Adik Kita Bro William Yang Sampaikan Bahwa Identitas Kita Sama Double Minority Sebetulnya Saya Saya Katakan Ini Salah Satu Kendala Iya Tetapi Kendala Ini Bisa Saja Jika Kita Cukup Matang Cukup Matang Cukup Bijak Mengarung Mengarunginya Namun Entah Gara-gara Presiden sebelumnya Kejadian sebelumnya Yang saya Tidak perlu Sebutkan Nama politis Yang lain Entah Karena Budaya Yang Sudah Lama Di Kalangan Saudara Sepupu Kita Ketika Baru Running Seorang Tokoh Di Surabaya Yang Sangat Terkenal Juga Pernah Menjabat Wakil Wali Kota Yang Dalam Tanda Kutip Saya Jadikan Beliau Telepon Kesana Kemari Bicara Ke Saya Pak Angga Tidak Bisa Ini Percuma Jangan Ngotot Jangan Buang Buang Uang Jangan Buang Waktu Konsentrasi Intinya Message Dibukakan Saluran Kalau Mau Tonton Depannya Untuk Menjadi Legislator Jadi Sebelum Mulai Running Pun Sudah Ada Warning Dari Seorang Tokoh Di Surabaya Yang Menyampaikan Hal Begitu Kenapa Kenapa Lagi Bukan Hal Karena Saya Kurang Baik Ya Tapi Karena Itu Tadi Identitasnya Masih Mempersulit Mempersulit Perjalanan Politik Ini Karena Surabaya Sudah Dianggap Mimbar Yang Utama Di pentas Politik Nasional Kita Harus Sadari Bahwa Pertarungan Politik Itu Tidak Sesederhana Yang Tampak Di Luar Dengan Teori Teori Macam Macam Tapi Memang Saya Sendiri Mempunyai Kepekaan Dan Pengalaman Melihat Bahwa Tokoh Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Saat Ini Sudah Terkotak Di Sebuah Posisi Yang Tidak Bisa Lebih Lagi Karena Konspirasi Atau Kesepakatan Kesepakatan Politik Nasional Atau Grand Skenario Bahwa Sosok Ini Sudah Cacat Tidak Boleh Dibukakan Pintu Lebih Tinggi Lagi Itu Terjadi Pada Diri Saya Jadi Sebelum Running Itu Sudah Ada Semacam Skenario Penghalangan Maaf Pak Angga Maaf Jika Saya Sedikit Memotong Tanggapan Ataupun Pertanyaan Dari Pak Angga Apakah Boleh Langsung Kepada Poinnya Saja Pak Mengingat Teman-teman Yang Lain Juga Ada Pertanyaan Kita Sudah Banyak Sekali Menampung Pertanyaan Agar Semua Dapat Tersampaikan Dengan Baik Pak Angga Jadi Yang Saya Sampaikan Itu Pengalaman Saya Yang Baru Berlalu Satu Dua Hari Yang Lalu Jadi Masih Fresh Sekali Dalam Mengikuti Pilwali Surabaya Padahal Hasil Survei Internal Partai Itu Suara Saya Sudah Sama Dengan Yang Menerima Rekom Hari Itu Singkatnya Kemudian Menanggapi Bro William Saya Sangat Senang Dan Bahagia Melihat Seorang Anak Muda Sudah Mendapat Posisi Tepat Posisi Tepat Dalam Arena Politik Saat Ini Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Jadi Sebenarnya Sebagai Politisi Atau Jabat Publik Itu Sama Sekali Tidak Sulit Sama Sekali Tidak Sulit Yang Sulit Itu Menuju Kesana Perjuangan Menuju Kesana Nah Saya Katakan Saya Senang Sekali Bro William Itu Seolah Memang Ditempatkan Tuhan Dengan Cepat Dan Tepat Di Posisinya Saya Berpesan Hati-hati Jangan Putus Dalam Waktu Yang Dekat Tapi Kalau Bisa Berkaryalah Sejauh Mungkin Setinggi Mungkin Karena Sudah On The Track Itu Saja Untuk Bu Rita Wahyu Terus Terang Saya Juga Pernah Belajar Teologi Cukup Lama Tetapi Dengan Jasmerah Bu Rita Yang Mengajarkan Sejarah Pada Malam Ini Saya Mendapat Berkat Luar Biasa Dan Saya Pernah Memperankan Joshua Karena Nama Saya Nama Bapti Saya Ini Joshua Saya Selalu Memerankan Diri Saya Joshua Tapi Sampai Hari Ini Pun Yang Saya Bawakan Masih Berputar-putar Belum Sampai Pada Tanah Perjanjian Tapi Saya Mendapat Penguatan Dari Yang Disampaikan Bu Rita Malam Ini Kiranya Juga Menjadi Berkat Bagi Semua Yang Mendengarkannya Begitu Saya Sampaikan Dengan Bahasa Seorang Praktisi Praktisi Politik Dan Juga Praktisi Firman Tuhan Di Dalam Dunia Politik Jadi Saya Tidak Berbicara Sebagai Ahli Teologi Atau High Politik Tapi Saya Berbicara Sebagai Praktisi Politik Dalam Pengalaman Saya Sebetulnya Sudah Terputus Sejak 20 Sekian Tahun Yang Lalu Saya Putuskan Masuk Kembali Dalam Pusaran Politik Karena Rasa Kemanusiaan Hati Saya Pak Angga Maaf Pak Angga Maaf Jika saya Memotong Lagi Mengingat Waktu Semakin Mepet Dan Semakin Banyak Yang Menyampaikan Pertanyaan Apa Mungkin Langsung Kepada Poin Saya 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 Cukup Poin Yang Saya Sampaikan Itu Pengalaman Pengalaman Saya Terkait Dengan Politik Praktis Pada Bro William Juga Komen Saya Pada Yang Disampaikan Burita Saya Tidak Menyampaikan Pertanyaan Apapun Karena Tadi Diminta Oleh Bro Dimas Sebagai Penanggap Penanggap Jadi Saya Tidak Tanya Apapun Saya Tanggapi Menurut Pengalaman Saya Yang Baru Saja Saya Alami Kiranya Cukup Begitu Terima Kasih Baik Terima kasih Pasarannya Pak Baik Ya Itu Tadi Bapak Suci Tojo Angga Selaku Praktisi PDIP Dan Seorang Pengusaha Besar Di Surabaya Baik Selanjutnya Kita Sudah Ada Bapak Hotma Pasaribu Baik Bapak Hotma Apakah Sudah Bersama Dengan Kami Siap Baik Bapak Hotma Pasaribu Mungkin Boleh Ditambahkan Juga Untuk Asalnya Dari Mana Mungkin Organisasi Apa Agar Teman-teman Di Sini Kenal Dengan Pak Pasaribu Ya Ya Baik Waktu Dan Tempat Silakan Pak Pasaribu Oke Terima Kasih Untuk Waktunya Bu Teresa Mungkin Saya Tudup PEN Aja Oh Ya Perkenalkan Nama Saya Hotma Roland Pasaribu Saya Dari Depok Kebetulan Saya Juga Aktif Di Salah Satu Partai Yang Sama Dengan Bro William Walaupun Bro William Dapat Kursi Sedangkan Kita Belum Dapat Kursi Ketika Itu Karena Adanya Apa 4% Terhadap Tracehold Ketika Itu Namun Terima Kasih Juga Bu Apa Bu Rita Yang Tadi Sudah Memberikan Pencerahan Buat Saya Juga Itu Sangat Menarik Namun Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mungkin Nanti Akan Saya Ajukan Bu Rita Dan Bro William Mengenai Kondisi Politik Saat Ini Kita Tahu Bahwa Tadi Bu Rita Bilang Musa Itu Adalah Dia Yang Mencetuskan Sistem Pemerintahan Dunia Jadi Menurut Saya Itu Sesuatu Yang Cukup Membuat Kita Harus Berfikir Lagi Mengenai Tataran Dunia Yang Sekarang Tapi Kuncinya Begini Tadi Ibu Bilang Mengenai Identitas Dari Kristen Jadi Kuncinya Adalah Salah Satunya Kita Sebagai Orang Kristen Atau Kristus Kecil Dalam Istilah Ibu Tadi Itu Harus Paham Mengenai Apa Yang Sudah Tuhan Ajarkan Kepada Kita Namun Dilihat Dari Situasi Yang Sekarang Politik Identitas Yang Menurut Saya Masih Kuat Di Indonesia Sedangkan Kita Sebagai Kaum Minoritas Yang Memiliki Identitas Kristen Itu Menurut Saya Cukup Sulit Untuk Berjuang Di Dalam Kancah Politik Termasuk Masih Banyak Anak Anak Muda Yang Apatis Terhadap Politik Bagaimana Tanggapan Dari Ibu Rita Sama Bro William Dengan Kondisi Politik Indonesia Saat Ini Itu Aja Mungkin Terima Kasih Baik Mungkin Langsung Ditanggapi Dengan Ibu Rita Wahyu Atau Dengan Bro William Bukannya Dua Karena Kondisi Terima Kasih Baik kami Persilahkan Untuk Ibu Rita Wahyu Ataupun Bro William Bro William Adalah Contoh Dari Apa Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Oleh Banyak Anak Anak Muda Kristen Sekarang Ini Anak Anak Muda Kristen Sekarang Ini Sukanya Nyanyi Nyanyi Tepuk Tangan Duduk Gembira Di Gereja Sorak Hore Yang Mau Bersusah Susah Kayak Bro William Ini Sedikit Sekali Saya Pikir Dengan Figur Bro William Ini Tetaplah Berkarya Dan Terus Suarakan Pekerjaan Bro William Di Medsos Atau Dimanapun Sehingga Memberikan Inspirasi Bagi Anak Muda Sehingga Mereka Tidak Hanya Duduk Di Gereja Sorak Hore Doang Mereka Mulai Diajak Untuk Bersama-sama Memikirkan Bangsa Dan Negaranya Profil Dari Bro William Ini Adalah Profil Yang Sangat Baik Double Minoritas Tetapi Sangat Memikirkan 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 Mencintai Negaranya Nah Ini Perlu Ini Harus Disuarakan Oleh Kita Semua Itulah Pentingnya Medsos Harus Diberitakan Selalu Apa Kiprah Dari Bro William Kita Perlu Banyak Orang-orang Seperti Bro William Itu Tanggapan Saya Terima kasih Ibu Rita Kita Banyak Belaya Terima kasih Banyak Tadi Saya Menanggapi Soal Pertanyaan Tadi Bahwa Memang Soal Kondisi Anak Muda Kenapa Banyak Yang Apatis Terhadap Politik Saya Sebenarnya Pada Awalnya Paham Mengapa Anak Muda Banyak Yang Apatis Karena Memang Partai Politik Pada Wakti Itu Belum Banyak Memberikan Ruang Yang Cukup Bagi Anak Muda Saya Pada Wakti Itu Sebagai Seorang Mahasiswa Kebingungan Bagaimana Cara Bergabung Dengan Partai Politik Bagaimana Caranya Menjadi Kadar Partai Politik Mungkin Yang Paling Banter Ya Ikut Organisasi Kemahasiswaan Ikut BM Ikut Dewan Perakilan Mahasiswa Dan Kegiatan Kegiatan Ekstra Organisasi Kampus Yang Sebenarnya Mungkin Punya Afiliasi Terhadap Partai Politik Tertentu Tapi Secara Real Kita Tidak Melihat Anak Muda Ini Mungkin Tidak Melihat Karirnya Sebagai Seorang Politisi Bagaimana Menjadi Seorang Karir Politisian Dari Partai Politik Mungkin Kalau Kita Melihat Sekarang Banyak Anak Muda Yang Mulai Masuk Sebagai Aparatur Sipil Negara Mulai Banyak Yang Masuk Dalam Struktur Kepemberitahan Sebagai Birokrat Tapi Belum Banyak Yang Masuk Sebagai Seorang Politisi Permasalahannya Menurut Saya Adalah Karena Belum Ada Sistem Rekrutmen Yang Cukup Jelas Yang Meritokratis Dan Terbuka Serta Memiliki Jenjang Karir Yang Yang Pasti Dan Menjanjikan Melalui Jalur Partai Politik Nah Menurut Saya Ini Yang Juga Harus Menjadi PR Kita Bersama Gimana Caranya Partai Politik Ini Menjadi Wadah Bagi Orang Orang Terbaik Anak Anak Buda Terbaik Di Negeri ini Karena Untuk Membawa Perubahan Untuk Apa Namanya Merubah Suatu Bangsa Tentunya Butuh Orang Orang Terbaik Dalam Negeri Ini Tidak Hanya Anak Muda Tapi Juga Seluruh Lintas Degenerasi Nah Pengalaman Saya Pribadi Sebenarnya Bisa Kepolitik Praktis Ya Karena Ada PSI Aja Gitu Kan Saya Tidak Bermaksud Untuk Menyudutkan Partai Partai Lain Tapi Pada Waktu Itu Saya Bingung Gimana Caranya Menjadi Kadir Partai Politik Dari Suatu Partai Tampaknya Cukup Tertutup Untuk Menjadi Kadir Partai Politik Menjadi Karir Politician Jadi Menurut Saya Untuk Memperbanyak Lagi Ruang Gerak Bagi Anak Muda Untuk Masuk Dalam Partai Politik Buatlah Partai Politik Ini Ramah Terhadap Anak Muda Ramah Terhadap Karir Dan Masuk Ke Partai Politik Itu Sama Menjanjikannya Masuk Ke Sektor Sektor Privat Mungkin Sekarang Banyak Anak Anak Muda Yang Memutuskan Lebih Banyak Sektor Privat Tidak Mau Sektor Publik Karena Mungkin Di Sektor Publik Tidak Menjanjikan Tidak Pasti Sehingga Anak Anak Muda Terbaik Banyak Masuk Ke Sektor Privat Jadi Menurut Saya Kedepannya Tentunya Partai Politik Harus Bisa Memberikan Ruang Gerak Yang Begitu Cukup Luas Dengan Tuntunan Dari Senior Agar Nantinya Anak Anak Muda Ini Melihat Partai Politik Sebagai Salah Satu Alternatif Karir Karena Karena Mau Bagaimanapun Sekarang Mayoritas Pemilih Adalah Anak Muda Bahkan Ketika Tahun 2024 Nanti Lebih Dari 50% Bahkan 60% Adalah Anak Anak Muda Umur 20 Sampai 30 Tahun Sehingga Wajib Harus Ada Perwakilannya Di Partai Politik Harus Ada Perwakilannya Bahkan Di Parlemen Jadi Itu Menjadi PR Kita Bersama Terima Baik Terima Kasih Kepada Bro William Dan Ibu Rita Wahyu Yang Tadi Telah Menanggapi Bapak Pasar Ibu Semoga Sudah Terjawab Apa Menjadi Harapan Dari Jawaban Tersebut Baik Selanjutnya Ada Saya Lihat Di chat Ada Ibu Atau Bapak Farida Darmawan Mungkin Kami Undang Untuk Menyampaikan Secara Live Dan Jangan Lupa Juga Untuk Menyampaikan Asalnya Dari Mana Juga Daerahnya Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Bapak Atau Ibu Farida Darmawan Iya Saya Ibu Baik Baik Ibu Farida Silahkan Terima Kasih Saya Farida Berasal Dari Jakarta Saya Tidak Berasal Dari Organisasi Tapi Saya Warga Negara Biasa Ya Kebetulan Saya Kenal Bro William Sejak Bro William Sejak SMP Pernah Saya Mengenal Beliau Yang Saya Mau Tanya Begini Ke Ibu Rita Di Kitab Hakim Hakim Itu Kan Ada Hakim Bernama Deborah Nah Kalau Saya Lihat Di Alkitab Itu Kurang Dikupas Tuntas Apakah Ada Pengupasan Secara Alkitab Dan Sejarahnya Bagaimana Hakim Deborah Itu Bisa Memimpin Bangsa Israel Di Waktu Itu Sedangkan Di Waktu Itu Zaman Itu Wanita Dipandang Sebelah Mata Nah Begitu Begitu Aja Ibu Rita Terima Kasih Saya Jawab Nah Alkitab Ditulis Dalam Budaya Patriachi Nah Tetapi Ini Menarik Karena Ada Seorang Memimpin Israel Yaitu Seorang Yang Bernama Deborah Dia Menjadi Salah Satu Hakim Di Israel Yang Yang Dimana Tentu Saja Dia Memimpin Para Laki-laki Israel Juga Artinya Demikian Nah Ini Artinya Orang Israel Itu Juga Melihat Kompetensi Dari Para Perempuan Nah Misalnya Kita Juga Mengenal Adanya Sederetan Nama-nama Nabiah Jadi Di Israel Ada Hakim Pemimpin Dari Bangsa Seorang Yang Bernaman Deborah Kemudian Ada Sederetan Nama-nama Banyak Yaitu Mereka Yang Menjadi Nabiah Nabi-nabi Perempuan Artinya Di sini Perempuan Itu Dilihat Kompetensinya Nah Tetapi Ada Satu Yang Tidak Pernah Jabatan Yang Tidak Pernah Diberikan Kepada Perempuan Yaitu Jabatan Iman Nah Imam Selalu Laki-laki Perempuan Bahkan Bisa Menjadi Pemimpin Bangsa Seperti Deborah Itulah Sebabnya Di Israel Itu Ada Seorang Yang Bernama Golda Meir Golda Meir Itu Dia Adalah Salah Satu Perdana Menteri Israel Jadi Sebelum Kita Punya Presiden Perempuan Megawati Nah Di Israel Itu Sudah Ada Seorang Yang Bernama Golda Meir Menjadi Perdana Menteri Di Israel Kenapa Karena Mereka Melihat Wadahulu Ada Seorang Perempuan Seorang Perempuan Yang Memimpin Bangsa Yaitu Deborah Maka Mereka Seorang Golda Meir Bisa Meneruskan Karirnya Menjadi Pemimpin Di Israel Yaitu Salah Satu Perdana Menteri Di Kira-kira Tahun 69 Sampai 74 Seperti itu Amerika Sampai Saat ini Belum Punya Presiden Perempuan Padahal Di Amerika Serikat Itu Gudangnya Para Feminis Yang Dimana Mereka Malah Tidak Berhasil Mengantarkan Hillary Clinton Sebagai Pemimpin Amerika Jadi Sebenarnya Ternyata Alkitab Itu Melihat Banyak Kompetensi Perempuan Yang Cukup Di Apresiasi Termasuk Ketika Kalau Anda Membaca Amsal 31 Amsal 31 Itu Tentang Esyet Khayil Istri Yang Cakap Perempuan Yang Cakap Terjemahan Bahasa Indonesia Kalau Anda Membaca Dari Naskah Bahasa Ibraninya Artinya Lebih Luas Lagi Esyet Itu Bisa Perempuan Bisa Istri Artinya Kontekstual Sekali Kemudian Khayil Itu Pahlawan Jaguan Perempuan Yang Jaguan Itu Menjadi Penutup Dari Kitab Amsal Yang Dimana Yang Menulis Itu Adalah Seorang Yang Bernama Salomo Siapa Itu Esyet Khayil Kalau Anda Belajar Sejarah Dan Memandang Istilah Esyet Khayil Esyet Khayil Itu Diberikan Poas Kepada Ruth Jadi Ruth Ini Menjadi Sosok Yang Menjadi Penutup Dari Kitab Amsal Kitab Kebijaksanaan Yang Ditulis Oleh Seorang Salomo Salomo Istrinya 700 Kundinya Ada 300 Tetapi Dalam Akhir Hidupnya Dia Tidak Bercerita Tentang Salah Satu Dari Istrinya Tetapi Dia Melihat Keindahan Perempuan Yang Begitu Mulia Keindahan Perempuan Itu Ada Di Nenek Buyut Sehingga Dia Memberikan Tribut Sebagai Penutup Dari Amsal Itu Pada Seorang Perempuan Yang Dimana Perempuan Adalah Sosok Yang Penting Yang 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 Dia Bisa Perkarir Dia Tetap Menjadi Ibu Yang Baik Dia Menjadi Penjaga Bagi Anak Anaknya Memberikan Kehormatan Bagi Suaminya Jadi Alkitab Alkitab Walaupun Ditulis Dalam Budaya Patriaki Tetapi Dia Sangat Mengapresiasi Kemampuan Perempuan Dibuktikan Dengan Adanya Deborah Dibuktikan Dalam Kehidupan Israel Modern Ada Seorang Yang Bernama Golda Meir Menjadi Seorang Pemimpin Bangsa Jadi Itu Ibu Farida Terima kasih Pertanyaan Yang Baik Terima kasih Untuk Ibu Rita Wahyu Yang Telah Menanggapi Ibu Farida Di Jakarta Kemudian Kami Mempersilahkan Juga Dengan Hormat Untuk Dokter Luki Agar Dapat Menyampaikan Tanggapan Ataupun Mungkin Ada Pertanyaan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Dokter Luki Thank you Thank you Thank you Mbak Melisa Khusus Bu Rita Thank you Banget Saya Diberkati Dan Saya Percaya Webinar Malam Ini Amazing Dan Ibu Menjelaskan Secara Rinci Sekalipun Waktunya Sebenarnya Kurang Bu Sebenarnya Saya Akan Usulkan Pak Dimas Untuk Kalau Bisa Ada Next Spesial Pembahasan Hebrew Culture Terima kasih Siapa Bisa diatur Nanti Kita akan Atur Bu Saya Yakin Keren Simpel Nanti Bro William Sistem Kepemimpinan Musa Yang Tadi Ibu Sampaikan Begitu Luar Biasa Pertanyaan Saya Begini Bu Kira-kira Ibu Melihat Sistem Pemerintahan Kepemimpinan Indonesia Yang Notabene Orang Kristen Mustahil Dan Mustajak Ibu Melihat Bagaimana Dari Sistem Yang Ada Di Indonesia Ini Kalau Dalam Hebrew Culture Itu kan Teokrasi Yang Tadi Disebut Sedangkan Di Indonesia Ini Seperti Apa Dan Bagaimana Ibu Melihat Dari Sistem Saya Percaya Ada Banyak Hal Sebenarnya Di Indonesia Seperti tadi Ibu Jelaskan Misalnya Dalam Kata Saja Itu Dari Ibrani Saya Percaya Ada Sistem Pemerintahan Yang Juga Diadopsi Sebenarnya Walaupun Mungkin Satu dua Yang kita Tidak Perhatikan Ibu Tadi Sudah Sistem Yang Tadi Dibilang Misalnya Dua Saksi Tidak Itu kan Juga Ada Sebenarnya Tapi Coba Yang Lebih Tajam Yang Lebih Tajam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinggal Perspektif Kepimpinan Musa Dalam Budaya Ibrani Untuk Kepimpinan Indonesia Next Itu Untuk Ibu Rita Sedangkan Untuk Bung William Saya Senang Sekali Apa Yang Belum Menjadi Salah Satu Fenomena Di Indonesia Salah Satu Anak Muda Yang Begitu Berani Gitu Nah Ini Kita Semua Menyaksikan Pertanyaan Saya Sederhana Bung William Kira-kira Kira-kira Bung William Ini Udah Berpikir Sistem Apa Sistem Apa Yang Paling Cocok Paling Cocok Di Indonesia Ini Kapasitas Bung Sebagai Anggota Dewan Ini Apakah Sistem Budget Budgeting Yang Dibuat Ahok Itu Yang Lalu Bisa Terus Diterapkan Bisa Terus Dikembangkan Atau Bagaimana Atau Apakah Bro William Berpikir Pengen Ciptakan Sistem Yang Baru Atau Bagaimana Mungkin Itu Yang Saya Thank you Boleh Langsung Ditanggapi Untuk Ibu Rita Wahyu Atau Bro William Terlebih Dahulu Boleh Saya Duluan Baik Silahkan Oke Terima kasih Atas Pertanyaannya Soal Sistem Budgeting Jadi Memang Ini Salah Satu Perdepatan Tahun Lalu Ketika Saya Membongkar Anggaran Lemaibon Ketika Saya Membongkar Lemaibon Itu Saya Sekaligus Meminta Kepada Pak Gubernur Perwakti Itu Untuk Membuka Anggaran Karena Ketika Itu Anggaran Itu Belum Dibuka Walaupun Masih Dalam Tahap Perencanaan Perbedaan Pendapat Antara Saya Dan Pak Gubernur Adalah Menurut Saya Anggaran Itu Harus Dibuka Ketika Dalam Tahap Perencanaan Sampai Ketok Palu Sudah menjadi Anggaran Yang sah Jadi Setiap Proses Itu Harus Dibuka Ke Publik Sedangkan Pak Anies Maunya Di Belakang Rencananya Enggak Perlu Dibuka Lalu Beliau Beliau Menyatakan Bahwa LEM Ibon Itu Bisa Masuk Karena Sistem E-budgeting Yang dibuat Tahuk Kurang Smart Makanya Tahun Ini Pakai Sistem Baru Namanya Sistem Smart Budgeting Saya Belum Tahu Secanggih Apa Sistem Tersebut Karena Sampai Sekarang Belum Juga Di Upload Anggaran Untuk Tahun 2021 Lalu Pertanyaannya Adalah Sistem Yang Ideal Seperti Apa Sesungguhnya Sistem Sistem Yang Dibuat Oleh Pak Ahok Itu Sistem E-budgeting Itu Sudah Cukup Baik Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Sistem E-budgeting Itu Sebenarnya Diciptakan Oleh Pak Gubernur Untuk Mentrek Atau Mentrek Mentrek Jejak Digital Orang Yang Mengubah Post-post Anggaran Jadi Kenapa Pak Ahok Menciptakan Sistem Budgeting Karena Pada Waktu itu Setelah Anggarannya Disepakati Oleh Eksekutif Dan DPRD Tiba-tiba Ketika Mau diserahkan Ke Mendagri Tiba-tiba Ada yang Ngubah Dan Itu Tidak Ketauan Siapa Yang Ngubah Karena Filenya Waktu itu Cuma File Excel Jadi Tidak Ketauan Siapa Yang Ngubah Nah Kalau Pakai Sistem Budgeting Ketauan Karena Dia Harus Memasukkan Username Dan Password Dan Akan Terekam Kapan Waktunya Dia Mengubah Hal Tersebut Kapan Dan Siapa Ketauan Jadi Untuk Mencegah Korupsi Untuk Mencegah Permainan Anggaran Seperti Kasus UPS Sistem Budgeting Digunakan Sehingga Siapapun Yang Mengubah Anggaran Akan Ketauan Nah Itulah Fungsinya E-Budgeting Sama Mirip Sama Ketika Kita Pakai Aplikasi Yang Namanya Google Sheet Atau Google Drive Di Google Drive Itu kan Kita Bisa Tahu Kerjaan Kita Itu Diubah Oleh Siapa Karena Di Google Itu Nanti Merekam Siapa Yang Akan Mengubah Kerjaan Kita Siapa Dan Waktunya Ketauan Nah Jadi Sistem Itu Sudah Cukup Baik Mereka Saya Nah Yang Yang Ingin Ditambahkan Pak Anies Waktu itu Janji Beliau Adalah Beliau Ingin Agar Anggaran Yang Aneh Seperti Lem Ibon Itu Tidak Akan Ter-input Lagi Gitu Dia Beliau Membandingkannya Seperti Ketika Orang Menginput Tanggal Lahir Misalnya 32 Agustus Tanggal 32 Agustus Itu kan Tidak Ada Nah Itu langsung Terdeteksi Secara Sistemik Bukan Melalui Orang Perorangan Nah Itu Yang Ingin Beliau Capai Tapi Saya Belum Tahu Se-efektif Itu Atau Tidak Namun Sekali lagi Secanggih Apapun Sistem Yang Kita Gunakan Secanggih Apapun Teknologi Yang Kita Punya Tapi Kalau Tidak Mau Dipakai Itu Akan Percuma Sama Kalau Kita Punya Smartphone Canggih Punya Fungsi Fitur Banyak Tapi Kalau Usernya Kalau Kita Pakai Tidak Ngerti Tidak Mau Pakai Ya Fungsi Dan fitur Yang Sangat Canggih Itu Tidak Akan Berguna Nah Itu Yang Terjadi Tahun Ini Juga Saya Sudah Mendesak Sekali lagi Kepada Pemprov DKI Untuk Membuka Anggaran DKI Jakarta Pada Tahap Rencanaan Pada Tahap Rencanaan Dan Juga Membukanya Itu Di Tahap Sampai Komponen Jadi Perbedaannya Yang Saya Minta Itu Adalah Seringkali Anggaran DKI Jakarta Yang Dipublish Ke Masyarakat Dalam Tahap Percaraan Itu Hanya Sifatnya Gelondongan Jadi Misalnya Untuk Dinas Pendidikan 100 Miliar Tapi Kita Tidak Tahu 100 Miliar Itu Untuk Apa Saja Nah Yang Saya Mau Adalah Dinas Pendidikan 100 Miliar Oh 10 Miliarnya Untuk Bangun Sekolah 15 Miliarnya Untuk Bepersonal Pendidikan Itu Pun Bisa Dirinci Lebih Detail Lagi Nah Itu Saya Mau Buka Semua Sebenarnya Tapi Terakhir Saya Tanya Ke Bapak Pedak Badan Perencanaan Daerah Yang Bertanggung Jawab Terhadap Anggaran Tetap Tidak Mau Termasuk Yang Untuk Tahun Depan Tahun 2021 Tetap Tidak Mau Membuka Anggaran Tersebut Sampai Ketok Palu Nah Ini Menurut saya Adalah Kemunduran Ini Adalah Kemunduran Di Jaman Kepimpinan Pak Gubernur Kemuduran Dalam Dalam Hal Transparansi Komun Saya Ini Suatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Ingat Dan Waktunya Sekali lagi Kita harus Terus Mendesak Kepada Pemprov DKI Jakarta Untuk Membuka Data Anggaran Karena Itu adalah Uang Kita Bersama Khususnya Warga DKI Jakarta Dan Sekaligus Di kesempatan Ini Saya Juga Ingin Mendorong Agar Semua Kita Warga Di Daerah Masing-masing Untuk Meminta Data Anggaran Kepada Pemerintah Kita Sendiri Karena Pajak Sudah Kita Bayar Masa Kita Tidak Boleh Tahu Penggunaan Uangnya Untuk Apa Jadi Kalau Menurut saya Itu 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 Satu Hal Yang Sangat Dasar Untuk Mengukur Apakah Seorang Pejabat Itu Berani Tidak Untuk Transparan Berani Tidak Untuk Mempertanggungjawabkan Anggaran Karena Ujung-ujungnya Paling penting Adalah Anggaran Karena Kalau tidak Ada Anggaran Tidak Ada Program Tidak Ada Program Tidak Ada Pembangunan Dan Semuanya Tidak Akan Terjalan Tanpa Adanya Anggaran Kalau Inti Pimpinan Politik Seseorang Kepala Daerah Jadi Kalau Menurut saya Transparansi Anggaran Sudah Harga Mati Terutama Untuk Anggaran Anggaran Publik Di Pemerintahan Daerah Karena Itu Uang Kita Bersama Jadi Itu Yang Saya Sampaikan Terima 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 Mungkin Ibu Rita Wahyu Ingin menanggapi Baik Saya Mau Menanggapi Pertanyaan Dokter Luki Tentang Pengaruh Musa Dalam Pemerintahan Tadi Saya Sudah Menyinggung Tentang Dewan Musyawarah Saya Saya Sudah Menyinggung Sedikit Tentang Hukum Dwi Ganda Saksi Yang Kemudian Diadopsi Oleh Hampir Semua Sistem Hukum Di Dunia Yaitu Adanya Saksi Yang Lebih Dari Satu Yang Itu Diambil Dari Ulangan 19 15 Satu Saksi Saja Tidak Dapat Menggugat Seseorang Nah Ini Dipakai Oleh KPK Kalau Tidak Ada Dua Alat Bukti Yang Cukup Dia Tidak Bisa Nangkep Orang Nah Itu Awalnya Itu Ada Di Alkitab Kita Nah Secara Bahkan Secara Lengkap Itu Hukum Torah Itu Memberikan Satu Legacy Bagi Tatanan Hukum Di Dunia Karena Hukum Taurat Itu Sebenarnya Bukan Hanya Sepuluh Tetapi 613 Bahkan Di Antara 613 Hukum Ini Ada Hukum Khususus Yang Mengatur Khusus Misalnya Mahkamah Dan Prosedur Pengadilan Itu Misalnya Ulangan 16 Ayat 18 Ada Bagaimana Hakim-hakim Itu Ditunjuk Dan Kenapa Kalau Anda Melihat Hampir Di Seluruh Dunia Seorang Hakim Itu Selalu Disebut Dengan Yang Mulia Wow Ini Dasarnya Itu Dari Mana Dasarnya Itu Dari Kitab Torah Karena Hakim Dalam Kitab Torah Mereka Disebut Elohim Elohim Apa? Elohim Itu Allah Kenapa Hakim Itu Diberi Julukan Elohim Dalam Kitab Torah Karena Hakim Itu Mewakili Allah Dalam Menghakimi Sesamanya Itulah Sebabnya Di Pengadilan Walaupun Dia Seorang Manusia Dia Disebut Sebagai Elohim Dari Situlah Tatanan Ini Dipakai Oleh Orang Seluruh Dunia Yang Dimana Hakim Selalu Disebut Dengan Yang Mulia Karena Dia Mewakili Allah Sang Hakim Itu Nah Ini Allah Sang Hakim Itu Memang Ada Di Alkitab Masmur 50 Ayat 6 Itu Bicara Tentang Allah Yang Menjadi Hakim Dan Hakim Orang Orang Yang Menjadi Hakim Adalah Para Wakil Allah Luar Biasa Sekali Pengaruh Dari Alkitab Kita Dan Juga 613 Hukum Taurat Ini Menjadi Dasar Bagi Tatanan Hukum Di Seluruh Dunia Dan Bagi Orang Israel Hukum Taurat Itu Adalah Di Peruntukkan Bagi Orang Israel Nah Bagaimana Cara Mereka Memperlakukan Hukum Kepada Orang-orang Non-Israel Yang ada Bersama-sama Dengan mereka Nah itu Mereka memiliki Hukum sendiri Namanya Noah Haid Jadi Jadi ada Tujuh Hukum Untuk Anak-anak Nuh Jadi Maksudnya Anak-anak Nuh Ini Karena Dari Nuh Itu Akan Lahir Banyak Bangsa-bangsa Di dunia Dari Tiga Putranya Lalu Kemudian Tuhan Memilih Satu Bangsa Yang Khusus Yaitu Bangsa Israel Yang Diberikan Hukum Taurat Lantas Bagaimana Bangsa-bangsa Lain Orang-orang Goyim Ini Yang Hidup Bersama-sama Orang-orang Israel Dikenakan Hukum Mereka Tidak Diwajibkan Untuk Menaati Hukum Taurat Tetapi Mereka Harus Menaati Yang Namanya Noah Haid Law Jadi Tujuh Hukum Dasar Yang Juga Ditulis Di Torah Dimana Itu Di Kejadian Sembilan Ayat Satu Sampai Tujuh Jadi Ada Minority Rights Yang Dimana Orang Yahudi Pun Harus Menghormati Minority Rights Yang Dikenakan Kepada Bangsa-bangsa Lain Yang Hidup Bersama-sama Dengan Orang-orang Yahudi Nah Sheva Mitzvot Benenoah Jadi Sheva Mitzvot Benenoah Ini Ini Adalah Tujuh Hukum Khusus Yang Diberikan Kepada Bangsa Non Yahudi Yang Hidup Bersama-sama Dengan Mereka Nah Apa Tujuh Hukum Yang Harus Ditaati Oleh Orang Asing Yang Hidup Bersama-sama Dengan Orang-orang Yahudi Yaitu Yang Yang Pertama Hukum Pelarangan Pelanggaran Seksual Jadi Hukum-hukum Moral Ini Ditetapkan Kepada Orang Yahudi Juga Non Yahudi Hukum Pelarangan Pembunuhan Itu Ditetapkan Bagi Orang Yahudi Dan Non Yahudi Hukum Yang Dasar Kemudian Ada Hukum Pencurian Hukum Penyembahan Berhala Kalau Mau Menyembah Berhala Jangan Di Antara Orang-orang Israel Hukum Penghujatan Nama Jadi Mereka Walaupun Tidak Menyembah Allah Israel Tetapi Mereka Tidak Boleh Menghina Allah Israel Terus Kemudian Mereka Juga Dilarang Mengkonsumsi Makanan Dari Binatang Yang Masih Hidup Dan Mereka Yang Ketujuh Tujuh Hukum Benenoa Ini Adalah Menaati Sistem Pengadilan Menurut Torah Jadi Segala Hukum Yang Ada Di Bumi Berdasarkan Dari Torah Dan Itu Yang Menulis Adalah Moshe Raveno Jadi Memang Hukum Ini Tatanan Hukum Hukum Yang Ditulis Oleh Musa Pada Kitab Torah Mendasari Segala Hukum Yang Ada Di Dunia Bahkan Istilah Yang Mulia Yang Ada Di Alkitab Kita Dipakai Oleh Sistem Pengadilan Di Seluruh Dunia Pak Laki Cikrup Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Rita Wahyu Dan juga Dr. Luki Setiawan Selaku Penasihat Circus Indonesia Yang Jauh Berada Di Sulawesi Betul ya Dr. Luki Ya Betul Ya Baik Untuk Bapak dan Ibu Kami mohon maaf Sekali Sekarang Sudah Pukul 21 Lewat Dan Kami Tidak Menyangka Bahwa Antusias Peserta Pada Malam Hari Ini Sungguh Luar Biasa Ya Bapak dan Ibu Sekalian Apakah Mungkin Kita Akan Melanjutkan Sesi Ini Dan Kita Perpanjang Waktunya Sampai Pukul 21 Lewat 30 Menit Apakah Setuju Boleh Balas Dicat Boleh Boleh 30 9 30 Lanjut Baik Kalau Begitu Kita Lanjutkan Ada Penanggap Berikutnya Yang Dari Tadi Sudah Semangat Sekali Raise Hand Saya Melihat Ada Bapak Karolus Kristen Kami undang Untuk Bapak Karolus Menyampaikan Pertanyaan Atau tanggapan Secara live Dan jangan lupa Untuk memperkenalkan Diri terlebih dahulu Oke Assalamualaikum Yesen Bismillah Mas Ya Nama Saya Mas Denny Karolus Saya berasal dari Kota Berita Nah Pertanyaan Saya begini Ini ke Bu Ayu Saya Ini seorang Dosen Jospol Fisit Nah Bagaimana Tanggapan Termasuk Mas Bagaimana Tanggapan Perjanjian Nama Soal Filosofat Politik Mengapa Saya Punya Ini Buku Filosofat Politik Filosofat Ilmu Politik Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Begini Filosofat Itu kan Juga Bahasa Falsafah Atau Filosofia Yang Disebutkan Berarti Bahasa Yunani Maupun Bahasa Ibrani Mengakui Adanya Filosofat Tadi Nah Politik Yang Pernah Saya Tahu Itu Politea Atau Polite Nah Kemudian Muncul Kata Polis Dalam Bahasa Yunani Poine Waktu Itu Di Herodes Agung Juga Ada Presa Polis Dan Sebagainya Nah Yang Saya Tanyakan Gini Bagaimana Hubungan Alkitab Khususnya Perjanjian Nama Mungkin Ada Satu Lagi Deutero Canonica Sampai Dengan Perjanjian Baru Tentang Polis Atau Alkitab Tentang Kota Polis Dan Juga Politik Itu Bagaimana Soal Sejarahnya Nah Kemudian Untuk Mas William Yang Saya Nantara Bagaimana Cara Kita Untuk Memfokuskan Berpolitik Itu Untuk Pelayanan Publik Melayani Masyarakat Karena Kadang-kadang Orang Politik Ujung-ujungnya Penguasa Mas Politik Ujung-ujungnya Praktis Padahal Politik Luas Karena Saya Tahu PSI Salam Solidaritas Berarti Solidaritas Pasti Bekerja Sama Dengan Yang Lain Itu Itu Saja Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Baik Terima kasih Pak Karolus Mungkin Bisa Langsung Dengan Hormat Ibu Rita Wahyu Langsung Menanggapi Ya Saya Boleh Menanggapi Terima Kasih Terima Kasih Atas Pertanyaannya Mohon izin Menanggapi Jadi Bagaimana Memastikan Bahwa Politikus Yang terpilih Adalah Politikus Yang nantinya Akan Betul-betul Mengabdi Kepada Masyarakat Dan negara Bagaimana Menciptakan Politisi-politis Yang seperti itu Kalau Menurut saya Caranya Adalah Satu-satunya Cara Adalah Dengan Membuat Sistem Politik Yang kita Punya Sekarang Semurah Mungkin Kampanye Harus Semurah Mungkin Menurut saya Mustahil Menjadi Seorang Pejabat Publik Yang Bersih Amanah Dan Terus Memikirkan Masyarakat Dan Publik Kalau Prosesnya Adalah Melalui Kampanye Yang Mahal Penuh Dengan Mahal Dan Habis Ratusan Milyar Rupiah Musa itu Sangat-sangat Mustahil Karena Ketika Sudah terpilih Menjabat Sebagai Pejabat Publik Pasti yang Terpikirkan Pertama Kali Adalah Bagaimana Caranya Balik Modal Bagaimana Caranya Untung Dari Pengeluaran Kampanye Yang Sudah Dikuarkan Terutama Kepala-Kepala Daerah Kepala-Kepala Daerah Pasti Uang Yang Dikuarkan Sangat-sangat Banyak Dan Saya Paham Bahwa Ini Adalah Realitas Politik Kawan-kawan Saya Seperti Faldo Maldini Rian Ernest Berusaha Untuk Maju Sebagai Kepala Daerah Namun Gagal Mujur Saya Karena Salah Satunya Karena Bersih Dan Tidak Kompromi Terhadap Hal-hal Seperti Itu Sehingga Untuk Kita Sebagai Seorang Calon Politikus Baru Yang Ingin Masuk Dalam Gelanggang Politik Kita Juga Harus Realistis Tapi Jangan Sampai Pragmatis Artinya Yang Saya Katakan Adalah Kita Juga Harus Pintar Memilih Daerah Yang Ingin Kita Jadikan Tempat Sebagai Ladang Pengabdian Kita Saya Harus Realistis Bahwa Tempat-tempat Yang Memang Memungkinkan Untuk Bersih Adalah Kota-kota Besar Kota Metropolitan Dimana Kota tersebut Tidak Tergantung Pada Sumber Daya Alam Tertentu Atau Sumber Ekonomik Tertentu Misalnya DKI Jakarta Begitu Banyak Pengusaha Begitu Banyak Sumber Daya Yang Datang Dari Berbagai Macam Sumber Ekonomi Sehingga Politikus Yang Masuk Dalam DKI Jakarta Bisa Bermain Bersih Tidak Tergantung Tergantung Pada Oligarki Oligarki Yang Ada Dalam Daerah Tersebut Sama Juga Misalnya Di Surabaya Di Kota-kota Lain Dimana Pemimpin Pemimpin Yang Bersih Dan Bisa Kerja Mengabdik Masyarakat Bisa Bermunculan Seperti Bu Dismal Seperti Pak Jokowi Pak Rituan Kamil Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Lahir Di Kota-kota Yang Besar Dan Memungkinkan Untuk Memainkan Politik Bersih Nah Beda Kasus Kalau misalnya Di daerah-daerah Yang memang Cukup Miskin Sumber Daya Ekonominya Hanya Terhadap Cuman Ada Satu Jenis Sumber Daya Ekonomi Misalnya Dari Sumber Daya Alam Tertentu Pasti Akan Bergantung Pada Oligarki Di Daerah Tersebut Nah Itu Yang Menjadi Hal Yang Sangat Sulit Mungkin Saya Beda Cerita Kalau Misalnya Saya Nyalek Di 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 Daerah Mana Gitu Ya Dimana Politik Uangnya Sangat-sangat Tinggi Kalau Di DKI Jakarta Masih Ada Kelas Menengah Kita Tidak Mungkin Memberikan Uang Kepada Kelas Menengah Ke Atas Kalau Kita Kasih Uang 100 Ribu 200 Ribu Justru Malah Sebagai Pengginaan Bagi Kelas Menengah Ke Atas Jadi Di DKI Jakarta Memungkinkan Untuk Kita Main Politik Bersih Karena Masyarakatnya Sudah Menengah Ke Atas Tidak Membutuhkan Uang Dari Caleg Tidak Butuh Uang Dari Kepala Leerah Yang Dibutuhkan Adalah Program Yang Nantinya Akan Bermanfaat Bagi Dirinya Jadi Komen Saya Yang Pertama Kita Harus Membuat Sistem Kampanye Kita Murah Agar Nantinya Dia Tidak Berpikir Untuk Balik Modal Kedua Kita Juga Harus Realistis Bahwa Ada Daerah-daerah Yang Memungkinkan Kita Untuk Mengabdi Dengan 100% Ada Juga Daerah-daerah Yang Sampai Sekarang Masih Belum Bisa Dilakukan Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ini Bisa Menjadi Catatan Bagi Kita Semua Terutama Bagi Kawan-kawan Kita Yang Ingin Masuk Pada Dunia Politik Praktis Baik Saya Sambung Pak Karolus Yang Bapak Tanyakan Tadi Mengenai Etimologi Etimologi Dari Politik Dari Bahasa Yunani Politikos Polites Itu Artinya Warga Negara Polites Ada Hubungannya Dengan Kata Polis Yang Artinya Kota Kenapa Kata-kata Ini Bisa Berhubungan Itu Bisa Kita Nalar Bahwa Polis Adalah Tempat Berkumpulnya Polites Sehingga Dimana Ada Banyak Kerumunan Warga Negara Maka Itu Disebut Sebagai Kota Bagaimana Dengan Orang Kristen Yang Mulai Apatis Dengan Politik Katanya Politik Kotor Justru Itu Kita Sebagai Kristianos Para Kristus Kecil Kita Melakukan Satu Gerakan Yang Itu Dikenal Dalam Bahasa Ibrani Itu Adalah Tikun Ha'olam Jadi Repairing The World Jadi Memberikan Repair Memberikan Perbaikan Perbaikan Bagi Dunia Yang Rusak Kalau Kita Biarkan Bro William Berjuang Sendiri Itu Tidak Mungkin Maka Harus Kita Dukung Anak-anak Muda Terutama Banyak Sekali Anak-anak Muda Yang Masih Belum Memiliki Banyak Tanggungan Yang Masih Semangatnya Menyalah-nyalah Itu Perlu Kita Cetak Banyak-banyak Melalui Wadah Yang Namanya Circle Ini Kiranya Circle Ini Memberikan Wadah Bagi Banyak Anak Muda Untuk Belajar Tentang Politik Dan Mempersiapkan Dirinya Menjadi Politikus Masa Depan Mungkin Tidak Harus Menjadi Wakil Rakyat Tetapi Semuanya Punya Semangat Untuk Menjadi Politikus Yang Bertujuan Untuk Tikun Ha'olam Repairing The World Repairing The World Yang Rusak Jadi Kalau Negara Kita Masih Ada Banyak Korupsi Marilah Kita Repair Bersama-sama Dengan Semangat-semangat Dari Kecintaan Kepada Negeri Ini Dan Juga Nilai-nilai Kebenaran Dari Alkitab Kita Baik Itu Pak Karolus Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Rita Wahyu Untuk tanggapannya Kepada Bapak Karolus Baik Selanjutnya Sedikit lagi Waktunya Mohon Untuk Penanya berikutnya Singkat Saja Karena Waktu Sudah Semakin Larut Untuk Bapak Atau Ibu Bapak Mungkin ya Bapak Desanto Bapak Desanto Apakah Masih Bersama Dengan Kami Sih Kak Baik Baik Pada Santo Mungkin Boleh Perkenalkan Diri Terlebih Dahulu Kemudian Bisa Langsung Sampaikan Pertanyaan Ataupun Tanggapannya Silahkan Terima kasih Saya cepat Saya Saya Desanto Dari Jakarta Tidak Mewakili Lembaga Saya Personal Mau Tanya Kepada Pak William Sebagai Seorang Politikus Seandainya Agama Yudaisme Dijadikan Agama Resmi Ketujuh Di Indonesia Apakah Pak William Setuju Jika Setuju Kenapa Jika Tidak Kenapa Itu Saja Pak Pertanyaan Dari Saya Semoga Pak William Terima kasih Baik Terima kasih Ya Baik Langsung Jawab Ya Silahkan Pertanyaan Yang Menarik Soal Agama Yudaisme Saya Sebenarnya Seorang Konstitusionalis Sejati Artinya Saya Akan Mendagakan Apapun Yang Ada Dalam Undang Undang Dasar 1945 Dalam Undang Undang Dasar 1945 Dinyatakan Bahwa Dalam Salah Satu Bab Dalam Hak Asasi Manusia Bahwa Negara Itu Wajib Untuk Melindungi Segala Agama Dan Kepercayaan Sekaligus Jadi Ada Agama Dan Kepercayaan Jadi Menurut Saya Kepercayaan Apapun Agama Apapun Itu Harus Dilindungi Oleh Negara Dalam Minimal Hak Beribadannya Jadi Saya Itu Sangat Menentang Keras Bagi Siapapun Yang Yang Apa Namanya Melakukan Kekerasan Menindas Suatu Kepercayaan Tentu Misalnya Se ekstrim Ahmadiyya Misalnya Walaupun Itu Dikatakan Sesat Oleh Salah Satu Agama Tidak Boleh Yang Namanya Pembantaian Tidak Boleh Ada Yang Namanya Pembunuhan Karena Beda Kepercayaan Bahkan Kalau ekstrimnya Mungkin Kalau Di Kekristenan Ada Yang Namanya Misalnya Agama Sesat Itu Saya Lupa Namanya Saksi Yovah Misalnya Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Setuju Terhadap Saksi Yovah Tapi Saksi Yovah Para Pemeluk Saksi Yovah Punya Hak Asasi Manusia Juga Mereka Tidak Boleh Dibunuh Mereka Tidak Boleh Dihalangi Hak Beribadanya Karena Pada Akhirnya Itu adalah Hak Asasi Manusia Hak Seseorang Untuk Memeluk Kepercayaannya Atau Agamanya Apapun Itu Dia Kepada Gunung Kepada Apapun Itu Itu harus Lindungi Negara Asalkan Agama Tersebut Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Lawan Hukum Tidak Melanggar Peraturan Maka Menurut Saya Agama Apapun Itu Yudais Kristen Agama Apapun Itu Agama Bahkan Kalau Mau Nyembah Dewa Yunani Pun Di Indonesia Menurut Saya Itu Hal Hal Yang Sangat Manusiawi Dan Harus Dilindungi Secara Akasasi Manusia Kita Tidak Harus Percaya Terhadap Kepercayaan Itu Karena Kepercayaan Kan Soal Iman Dan Iman Itu Kan Tidak Bisa Diperdebatkan Iman Itu Kan Final Sehingga Kalau Menurut Saya Pendapat Jawaban Dari Saya Adalah Kita Harus Melindungi Segala Kepercayaan Dan Agama Dan Seseorang Apapun Itu Kepercayaan Agamanya Walaupun Itu Diakui Atau Tidak Saya Salah Satu Orang Yang Mungkin Ingin Agar Apa Namanya Kolom Agama Itu Dihapus Dan Lain Karena Menurut saya Itu Tidak Signifikan Terhadap Pelayanan Publik Jadi Kalau Menurut saya Apapun Agamanya Apapun Kepercayaannya Asalkan Tidak Melanggar Hukum Tidak Merugikan Orang Lain Harus Dilungi Oleh Negara Dan Tidak Boleh Ada Yang Namanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Mereka Seperti itu Jawaban saya Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Bro William Dan Juga Kepada Ibu Rita Wahyu Yang Tadi Sudah Menyampaikan Tanggapan Jawaban Maksudnya Kemudian Ada Juga Penanya Terakhir Kami Persilahkan Kepada Maaf Kepada Bapak Bambang Utoyo Selaku Ketua Forum Menyawarah Antargereja Jakarta Selatan Kepada Bapak Bambang Utoyo Mungkin Boleh Singkat Sampaikan Pertanyaan Ataupun Tanggapannya Silahkan Baik Terima kasih Suara saya Kedengeran Jelas Sekali Pak Bambang Hari ini Pemateri Pertama Tidak Membahas Politik Itu Binatang Apa Tantangannya Apa Lalu Sikapnya Bagaimana Sekarang Beberapa Pemikir Politik Indonesia Pemikir Kristen Indonesia Mengatakan Politik Kristen Indonesia Linglong Gagap Dan Gamang Bagaimana Mengatasi Hal itu Supaya Politik Menjadi Bijaksana Dan Aref Seperti Matthew 10 16 Yaitu Cerdez Periula Dan Tulus Pertimer Parti Kepada Ibu Rita 613 Hukum Taurat Itu Punya Produk Sistem Kekudusan Yang Diskriminatif Lalu Yesus Melawan Dengan Politik Belaskasih Berilah Pipi Kirimu Kalau Ditampar Yang Kanan Mendalah Berburah Hati Dan Cintailah Musuh Terima Kasih Bagaimana Supaya Politik Ini Bisa Disuarakan Seperti Yesus Dengan Lantang Suara Keras Berani Dan Tidak Takut Dengan Tangan Kotor Terima Kasih Ya Mungkin Bisa Langsung Menanggapi Untuk Ibu Rita Wahyu Baik Baik Terima Kasih Pertanyaannya Pak Ya Bapak Bilang Tadi Bahwa Torah Itu Adalah Hukum Suatu Hukum Yang Diskriminatif Torah Memang Diterapkan Untuk Orang-orang Yahudi Nah Ada Hukum Untuk Orang-orang Non-Yahudi Yaitu Yang tadi Saya sudah Sebut Yaitu Noah Haid Law Yang Diambil Dari Kejadian 9 Ayat 1 Sampai 7 Jadi Ada Hukum Dasar 7 Hukum Dasar Yang Dikenakan Kepada Orang-orang Non-Yahudi Jadi Orang-orang Non-Yahudi Itu Mereka Dikenakan Satu Hukum Yang Tidak Sama Dengan Torah Yang Dimana Yang Harus Diikuti Secara Ketat Dan Hukum Itu Adalah Hukum Teokrasi Dan Itu Adalah Hukum Ibadah Bagaimana Dengan Orang Yang Tidak Beribadah Kepada Ala Israel Mereka Dikenakan Yaitu Hukum 7 Hukum Noa Ini Yang Namanya Adalah Swam Misfot Bine Noa Yang Tadi Saya Sudah Sebut Tidak Boleh Membunuh Tidak Boleh Melakukan Pelanggaran Susila Tertentu Dan Dan Itu Merupakan Hukum Yang Dikenakan Kepada Orang Orang Lain Nah Ini Adalah Cara Dimana Musa Itu Menerapkan Hukum Yang Tidak Sama Yang Dimana Orang Non Yahudi Atau Orang Non Israel Itu Tidak Dikenakan Hukum Yang Sama Dengan Israel Yang Menyembah Bagi Saya Ini Adalah Satu Tatanan Yang Luar Biasa Pada Zaman Dahulu Sudah Ada Toleransi Bagi Musa Bagi Orang Orang Asing Yang Tinggal Bersama Sama Dengan Mereka Yang Tidak Dikenakan Atau Tidak Harus Disuruh Mengikuti Hukum Itu Jadi Ada Keluasan Dari 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 Musa Ini Kepada Orang Orang Asing Nah Dan Mengenai Hukum Kristus Hukum Kristus Itu Yang Kalau Saya Bilang Kristus Pun Adalah Seorang Politik Seorang Politikus Dan Jangan Menganggap Bahwa Politik Itu Selalu Kotor Apa Yang Membuat Politik Itu Kotor Seandainya Keadaan Politik Itu Kotor Itulah Perlunya Orang Orang Yang Melakukan Tikun Ha'olam Repairing The World Nah Para Politikus Kristen Selama Ini Kurang Mendapatkan Tempat Marilah Kita Mulai Dengan Wadah Di Circle Ini Anak-anak Muda Mulai Berfikir Tentang Politik Anak-anak Anak-anak Muda Mulai Berfikir Tentang Masa Depannya Kita Tidak Boleh Apatis Kalau Sekarang Politik Itu Kotor Masa Dibiarkan Kotor Kita Sebagai Orang Kristen Harus Turut Andil Dan Bro William Sudah Menjadi Sebagian Kecil Dari Sekian Banyak Anak-anak Muda Yang Apatis Dimulai Dengan Bro William Yang Usianya Di bawah 30 Kita Perlu Banyak Sekali Politikus Di bawah Umur 30 Untuk Dipersiapkan Pada Pemiliu-pemiliu Mendatang Supaya Dapat Mewakili Kita Yang Minoritas Ini Kita Harus Tetap Mendukung Politikus Politikus Kristen Untuk Tikun Hak Olam Repairing The World Yang Mencintai Negeri Ini Bukan Malah Jangan Jangan Masuk Politik Justru Harus Menjadi Bagian Dari Politik Di Indonesia Demikian Pak Mungkin Bro William Mau Menambahkan Siap Betul Sekali Apa Yang Dikatakan Bu Rita Bahwa Politik Itu Sebenarnya Barang Netral Artinya Dia Sama Dengan Kekuatan Gravitasi Sama Dengan Kekuatan Lain Lain Intinya Politik Itu Soal Kekuasaan Power Power Itu Mau Kita Gunakan Untuk Kejahatan Bisa Untuk Kebaikan Juga Bisa Jadi Sebenarnya Politik Itu Suatu Barangan Netral Seperti Pisau Pemegangnya Itu Mau Digunakan Untuk Membunuh Orang Atau Digunakan Untuk Suatu Yang Bermanfaat Jadi Mungkin Sekaligus Saya Apa Namanya Kesimpulan Dari Pertemuan Yang Baik Ini Bahwa Kita Sebagai Umat Kristiani Jangan Lupa Bahwa Politik Itu Suatu Hal Yang Sangat Penting Seringkali Kita Menganggap Bahwa Politik Itu Tidak Mempengaruhi Kehidupan Kita Padahal Segera Sesuatu Terjadi Dalam Proses Politik Apa Yang Tidak Diatur Oleh Hukum Di Indonesia Ada Ratusan Ribu Hukum Peraturan Undang Undangan Dari Undang Dasar Sampai Peraturan Gubernur Itu Semuanya Dilahirkan Dalam Proses Politik Dari Kita Lahir Ada Akta Lahir Sampai Kita Mati Bahkan Ada Akta Kematian Kita 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 Menikah Ada Ada Peraturannya Kita Harus Membuat Aktanya Kita Harus Segala Sesuatu Diatur Oleh Hukum Dan Hukum Itu Adalah Produk Politik Jadi Kalau Menurut Saya Kita Sebagai Orang Kristen Harus Bisa Berpartisipasi Secara aktif Dalam Politik Dan Tentunya Mempengaruhi Politik Kita Dengan Dalai Kristen Yang Kita Percayai Itu adalah Kebenaran Sehingga Politik Kita Bisa Terarah Menuju Jalan Yang Baik Dan Tentunya Kita Bisa Mencapai Indonesia Yang Makmur Dan Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Penyelenggara Terima Kasih Banyak Pada Bro Lima Terima kasih Banyak Sudah Memberikan Kesempatan Bagi Saya Untuk Berbagi Sukses Untuk Teman-teman Semua Terima Kasih Baik Itu tadi Bro William Dan Ibu Rita Wahyu Yang Menanggapi Penanyaan Terakhir Kita Bapak Bambang Uto Baik Selanjutnya Kita Masih Menunggu Untuk Tiga Pemenang Akan Saya Umumkan Nanti Tapi Nanti Setelah Akhir Dari Sesi Q&A Berikut Mungkin Untuk Ibu Rita Wahyu Dan Juga Bro William Dengan Hormat Kami Minta Untuk Closing Statement Boleh Silahkan Mungkin Untuk Bro William Dulu Atau Ibu Rita Wahyu Terlebih Dahulu Tadi Cukup Closing Statement Terima 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 Kasih Banyak Kemudian Untuk Ibu Rita Wahyu Closing Statement Saya Tetap Kita Sebagai Orang Indonesia Jangan Lupa Cas Merah Jangan Sekali Kali Meninggalkan Sejarah Jadi Kita Tetap Pada Identitas Kita Sebagai Seorang Indonesia Yang Mencintai Bangsanya Satu Lusa Satu Bangsa Satu Bahasa Dan Kita Berdasarkan Pancasila Dan Kita Tetap Setia Kepada NKRI Kehidupan Kita Sebagai Orang Kristen Kiranya Memberikan Dampak Yang Baik Bagi Sekitar Kita Karena Setiap Orang Kristen Kiranya Semuanya Menjadi Seorang Politikus Bukan Berarti Menjadi Wakil Rakyat Politikus Itu Memberikan Dampak Kepada Warga Negara Yang Lainya Dengan Tetap Memiliki Identitas Dari Pengajaran Kristus Yang Penuh Kasih Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Panitia Bro Dimas Diteresia Dan Semuanya Baik Ibu Rita Wahyu Terima Kasih Baik Ibu Rita Wahyu Dan juga Bro William Demikian Telah Kita Akhiri Bersama Sesi Materi Di Studium Generale Hari Ini Di Tanggal 7 September 2020 Itu Tadi Ada Ibu Rita Wahyu Selaku Pengajar Sastra Dan juga Bro William Selaku Politisi Muda Dan Sebelum Kita Umumkan Pemenang Pada Malam Hari Ini Kami Mohon Agar Bapak Dan Ibu Mungkin Akan Menyaksikan Tampilan Video Berikut Menyaksikan Snow Ibu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Pak Julio Salam untuk kawan-kawan di Batam Bu Farida, salam kenal Baru ulang tahun Ulang tahun Bu Yulisia, sis Yulisia Apa kabar? Terima Nado, jauh-jauh Pak Angga, terima kasih Pak Angga Sama-sama, Surabaya Makasih ya, Yulisia, makasih Pak Edo Bu Gerdame, Bu Francisca Penamatari Sampai ketemu Sampai ketemu Suan berkati Suan berkati